jelas ya kalau di native pasti performancenya itu seamless, artinya itu bagus ya performancenya. Tapi kalau di hybrid itu performancenya itu enggak se-seamless yang di native tapi tetap tinggi sih. Nah dan juga untuk performance kalau menggunakan aplikasi hybrid itu mungkin bisa terjadi issue sih kayak misalkan nge-lag atau nge-freeze gitu tergantung dari device-nya ya. Dan yang terakhir itu adalah development cost, nah ini juga bisa menjadi bahan pertimbangan sih ketika kita pengen milih ya antara pengen development aplikasi secara native atau hybrid. Jadi kalau di native itu development cost-nya relatif tinggi, contohnya kayak misalkan kita mau bangun suatu startup gitu ya, kita pengen buat aplikasi di startup itu yang bisa jalan di Android dan juga iOS. Kalau kita pakai native kan berarti kita setidaknya perlu dua programmer kayak Android engineer dan iOS engineer. Perlu dua device juga dan lain-lain. Nah tapi kalau kita menggunakan aplikasinya pakai hybrid, ya kita minimal punya satu programmer aja cukup. Dan punya satu device juga udah cukup, terus bisa deliver untuk aplikasi di Android dan juga di iOS. Jadi makanya kalau development cost di native itu relatif tinggi, kalau di hybrid itu agak rendah sih. Biasanya lebih rendah ya. Gitu sih. Itu untuk perbedaan yang major-nya. Terus kita lanjut, kita mulai masuk mengenai Flutter. Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu mengenai Flutter, di sini aku pengen jelasin dikit sih. Kayak Flutter itu sebenarnya itu merupakan sebuah framework ya. Jadi bukan bahasa pemograman sih. Yang dikembangkan oleh Google gitu. Dan juga Flutter itu terinspirasi dari Red Native yang dibuat oleh Facebook ya. Jadi Flutter ini masih terbilang cukup baru lah bila dibandingkan dengan Red Native. Dan juga Flutter itu kita bisa compile aplikasi itu ke dalam mobile web dan juga desktop application. Jadi tapi yang bakal kita bahas hari ini tuh yang hanya di mobile ya. Web dan desktop kita nggak bahas. Dan terakhir itu adalah Flutter ini tuh menggunakan Dart sebagai bahasa utamanya. Ini baru bahasanya ya, bahasa Dart gitu. Dan selama penjelasan di event kali ini, mungkin Dart-nya itu nggak terlalu aku jelasin ya. Bagi teman-teman yang udah pernah belajar Java atau belajar bahasa Si. Pokoknya udah pernah belajar bahasa pemograman harusnya bisa mengikuti dengan baik sih. Kalau udah paham. Gitu ya. Terus siapa aja yang udah menggunakan Flutter? Ini baru sebagian kecilnya aja yang aku masukin. Contohnya kayak Google itu, kalau nggak salah aplikasi Google Analytics itu udah menggunakan Flutter. Flutter, terus ada Alibaba, ada Tencent, BMW, Square, eBay dan lain-lain. Jadi Flutter udah cukup dipercaya oleh perusahaan-perusahaan besar ya. Gitu. Dan ini merupakan penjelasan singkat mengenai mengapa sih Flutter versi aku sih. Jadi yang pertama itu dengan menggunakan Flutter, kita itu bisa membuat aplikasi yang kita bisa meng-construct suatu UI itu dengan lebih ekspresif. Kayak misalkan kita sudah mempunyai desain aplikasi mobilenya, tapi terkadang itu kalau kita buatnya secara native itu kita agak sulit aja sih. Kayak nge-construct suatu UI-nya gitu. Kayak ada limitasinya gitu ya. Tapi kalau dengan menggunakan Flutter itu kita bisa lebih ekspresif dalam menuliskan code. Karena ya lebih gampang sih gitu ya. Dan kita bisa membuat UI yang bagus atau yang cantik dengan lebih mudah juga. Karena ada fitur-fitur di Flutter yang mempermudah kita juga. Terus yang kedua itu adalah low development cost yang udah dijelasin tadi ya. Jadi costnya bisa lebih rendah. Terus juga save development time. Ya ini juga kayak tadi ya penjelasannya kira-kira. Kalau misalkan kalau pakai native setidaknya kan kita butuh 2 programmer ya. Kayak programmer Android 1, IOS 1. Sedangkan hybrid 1 aja udah cukup. Kalau misalkan kita tambahin programmer yang hybrid jadi 2 ya otomatis kan bisa lebih cepat. Dengan cost yang sama kayak native gitu. Jadi bisa save development time gitu ya. Yang keempat itu ada comprehensive documentation. Yang dimana kalau aku lihat dokumentasi dari Flutter ini udah cukup lengkap dan juga udah cukup rapi sih. Jadi untuk belajar itu lebih mudah gitu ya. Dan yang terakhir adalah fitur hot reload. Yang dimana kalau biasanya kita bangun aplikasi Android contohnya ya. Kita kan udah jalanin aplikasinya di device. Terus misalkan oh ternyata ada typo atau ternyata mau ngubah warna gitu. Itu kan kita harus jalanin ulang ya. Atau bisa juga pakai instant run sih sebenernya sekarang. Tapi menurut aku masih agak lambat sih gitu ya. Nah kalau di Flutter kita itu tinggal ngubah aja dan kita save find nya. Terus langsung berubah di device gitu. Jadi fitur hot reload ini mempermudah kita untuk development gitu ya. Karena perubahan yang kita buat langsung live terubah di device kita gitu. Nah paling ini aku mau jelasin sedikit mengenai widget. Jadi di dalam Flutter itu everything is a widget. yang dimana kalau teman-teman lihat di dalam aplikasi itu kan ada tombol, ada text, ada warna, kotak, apapun itu. Yang semua yang ada di dalam aplikasi itu di Flutter kita sebutnya sebuah widget gitu ya. Dan widget, dan layout itu, layout yang kita lihat di aplikasi itu merupakan widget tree. Yaitu kumpulan dari widget gitu ya. Bisa kita lihat di contoh di sini, ini adalah suatu aplikasi standar ya. yang dimana di layar ini ada tombol yang berada di tengah. Dan tombol itu memiliki tulisan tap me. Nah gimana cara nge-construct suatu UI seperti ini? Kita memerlukan tiga widget di sini. Yang pertama itu yang paling root, yang paling top ya. Yang paling atas itu kita pakai widget yang namanya center. Sesuai namanya widget center itu berarti widget yang meletakkan widget-widget lainnya itu yang ada di dalamnya itu berada di tengah gitu ya. Terus di dalam center ini ada suatu widget namanya button. Yaitu sesuai namanya juga widget untuk menampilkan sebuah tombol gitu ya. Dan di dalam button ini juga mempunyai widget text yaitu widget untuk menampilkan sebuah text. Jadinya kayak gini gitu ya. Button ini ada posisinya di tengah karena dia dibungkus oleh widget center ini. Kayak gitu ya. Sejadinya dia ada di tengah-tengah sini nih. Gitu. Terus untuk codingnya sendiri ada di bawah sini ya. Jadi untuk buat layout seperti ini juga cukup gampang. Jadi kita pakai widget namanya center di sini. Terus buka kurung, tutup kurung. Di dalam center ini mempunyai atribut child. Chatnya itu adalah raise button yaitu sebuah jenis tombol di Flutter. Yang dimana tombolnya itu memberikan efek kayak timbul gitu ya. Kalau dilihat ini kan agak ada bordernya gini nih. Agak timbul. Raise button. Terus dalam raise button juga ada child dengan tipenya text gitu ya. Widgetnya text. Dan text ini memiliki value tap me. Makanya muncul di sini tap me gitu ya. Jadi kira-kira kayak gini. Ini yang bakal nanti kita codingin sih. Kita tulisnya style-nya bakal kayak gini. Jadi ada widget. Di dalam widget ada widget lagi. Di dalam widget ada widget lagi. Makanya namanya itu jadi widget tree. Kayak gitu kira-kira ya. Dan ini juga contoh. Yang sebelah kanan juga sama yang seperti tadi ya. Dan yang sebelah kiri ini contoh baru lagi. Misalkan kayak kita mau ngodingin widget snackbar. Snackbar itu mungkin teman-teman pernah ngeliat kalau aplikasi itu pernah munculin feedback message. Tapi dari bawah gitu ya. Biasanya di Android sih. Munculnya dari bawah itu namanya snackbar. Jadi kayak toast gitu. Tapi munculnya dari bawah gitu. Nah di snackbar ini juga kita bisa implement snackbar dengan cara kayak gini ya. Contoh kita buat widget snackbar di sini. Terus kita buat buka kurung tutup kurung. Sampai yang paling bawah sini. Di dalamnya kita kasih content si snackbar itu. Attribute content. Dan kita isi contentnya itu sebuah widget text. Dan kita isi value-nya. Incorrect username or password. Gitu ya. Berarti nanti snackbar yang muncul itu bakal mempunyai tulisan ini. Incorrect username password. Dan misalkan kalau kita mau ubah, kita mau styling gitu ya. Kita kasih background color. Kita bisa tambahin atribut baru yaitu background color. Ini bisa pakai koma gitu ya. Ini atribut pertama content. Terus kita koma. Atribut kedua background color. Terus kita kasih warnanya merah. Nanti si snackbar ini bakal mempunyai background color-nya itu merah. Kayak gitu. Jadi tujuannya aku screenshot ini biar teman-teman bisa lebih familiar aja sih nanti ketika kita hands-on. Gitu ya. Oke. Aku lanjut. Widget. Nah ini adalah tipe-tipe dari widget ya. Jadi secara umum sebuah widget. Ya balik lagi widget itu adalah button. Atau text. Atau kotak. Atau warna. Atau apapun itu. Dia itu memiliki dua tipe. Gitu ya. Yang pertama itu adalah stateless widget. Dimana maksudnya ini adalah widget itu gak bakal berubah. Gak bakal berubah selama proses eksekusi program dari awal hingga akhir. Jadi misalkan ada text nih ya. Yaitu stateless widget. Nah text itu mempunyai tulisan misalkan hello world. Nah hello. Si text itu gak bakal berubah tulisannya hello world. Gak bakal berubah jadi yang lain-lain. Karena dia tipenya stateless. Dari awal sampai akhir gak bakal berubah. Atau misalkan ada suatu kotak warna merah gitu ya. Nah kotak itu bakal warna merah terus. Dari awal sampai akhir gak bakal berubah. Jadi atau biasa kita sebut immutable. Jadi kita gak bisa ubah-ubah. Itu stateless. Dan yang kedua itu adalah stateful widget. Ini berarti kebalikannya ya. Si widget itu bisa berubah-ubah. Itu dia memiliki state yang bisa berubah-ubah. Contoh misalkan kita punya suatu kotak. Terus kotaknya itu kita kasih dia itu stateful widget. Kita kasih tipe dia itu stateful. Artinya itu kotak itu mungkin aja bisa berubah. Dari warna merah awalnya. Terus mungkin menerima suatu aksi. Atau menerima suatu event. Nanti berubah jadi warna biru. Nah itu tipe widget yang seperti itu. Yang bisa berubah. Kita harus kasih dia itu tipenya stateful. Atau mutable. Bisa diubah-ubah. Gitu ya. Dan apa yang bakal kita hands on hari ini. Itu kita cuma hands on yang stateless. Gitu ya. Jadi widgetnya itu gak bakal berubah selama eksekusi program. Kayak gitu ya. Terus ini adalah contoh widget yang bakal kita coba ya. Bakal kita coba lihat gimana cara implementasinya. Jadi ada 10 widget yang bakal kita coba. Yang pertama itu text. Itu yang kayak tadi ya. Cara nampilin sebuah text. Terus yang kedua itu button. Juga udah tadi. Gimana cara nampilin sebuah button. Yang ketiga itu ada text field. Text field itu kayak di form gitu ya. Kayak di form itu kan ada input. Bisa input nama. Input. User name password. Nah itu kalau di flutter. Kita menggunakan text field namanya. Terus ada widget container. Widget container ini kayak wadah gitu ya. Kayak wadah yang multifungsi. Nanti kita bakal bahas. Terus ada center, image, row, column, expanded, dan list view. Jadi 10 widget ini bakal kepake ketika kita hands on nanti. Setelah material ini ya. Gitu. Nah mungkin sebelum kita hands on biar hands onnya bisa lebih lancar. Mungkin aku bakal kasih penjelasan satu persatu mengenai widget-widget ini. Secara umum aja ya. Oke kita mulai dulu dari text. Ini ya. Nah cara ngebuat suatu widget text itu pertama kita bisa buat suatu kelas. Namanya my text di sini. Ini bebas ya. Misalkan kalau textnya itu berupa title berarti kita bisa buat namanya title text. Kayak gitu. Jadi sesuaiin aja namanya. Kalau untuk footer berarti footer text kayak gitu ya. Sebenernya bebas sih. Tapi kalau aku biasanya buat gitu biar lebih gampang dibaca aja atau lebih gampang dimengerti. Gitu ya. Terus suatu kelas ini my text ini harus extends ke stateless widget. Ini yang aku udah mention tadi sebelumnya. Jadi kita buat text ini tuh stateless. Jadi nggak bakal berubah sampai eksekusi program berakhir. Gitu. Nah ketika kita extends stateless widget kita itu harus override satu method atau satu function yang namanya itu build. Ini ya yang kuning. Build ini tujuannya itu untuk ngerender widget kita di device. Gitu ya. Jadi untuk ngerender. Terus di dalam build ini kita return suatu widget yaitu text. Gitu ya. Text terus parameter utamanya kita masukin value dari text itu. Stringnya apa. Terus dia bakal muncul kayak gini. Hello world. Kalau teman-teman lihat ini kan hello worldnya udah di custom ya. Ada warna merah terus italic dan juga font size-nya itu lebih gede. Nah itu aku kasih style di sini. Jadi aku kasih attribute lagi di text ini. Kasih style. Value-nya adalah sebuah widget lagi namanya text style. Nah di dalam sini aku baru kasih attribute-attributnya. Dari si text style ini. Attributnya itu color. Aku kasih color-nya warna merah. Terus font style-nya aku kasih font style italic biar dia italic. Terus font size-nya itu aku kasih 20px jadinya dia lebih gede. Kalau standarnya sih font size ini 14 kira-kira ya. Jadi kalau 20 dia jadinya lebih gede gitu. Jadi kira-kira sesimpel kayak gini sih untuk ngerender suatu text. Gitu ya. Sampai sini kita coba lanjut satu lagi ke button. Nah di button juga sama. Nanti kita buat satu kelas namanya itu my button. Atau misalkan buat button login berarti login button. Terus jangan lupa di extends stateless widget. Karena button ini bakal bertipe stateless nggak bisa berubah-ubah. Terus sama kita bakal off-write suatu method namanya build di sini. Terus kita return raise button. Gitu ya. Nah kalau teman-teman lihat di sini, di sini agak berbeda sih. Jadi ada satu atribut yang namanya itu onpress. Gitu ya. Sesuai dengan namanya juga onpress ini merupakan atribut yang bakal dipanggil ketika tombol itu ditekan. Onpress gitu ya. Dia bakal menerima sebuah function di sini. Kayak anonymous function gitu. Yang function nggak ada nama. Terus di dalam sini aku panggil show snack bar. Itu untuk munculin snack bar gitu. Bahwa tombol ini tuh di klik gitu ya. Ya kalau belum ada gambaran snack bar, snack bar itu ya anggap aja kayak tos gitu ya. Versi gampangnya ya. Gitu. Terus biar tombol ini mempunyai tulisan. Jadi aku kasih child di dalamnya. Jadi di dalam raise button itu mempunyai child dan mempunyai widget text namanya click me. Maka dari itu tombol ini memiliki tulisan click me gitu ya. Kira-kira gitu sih. Nah mungkin teman-teman kira-kira udah nangkep lah ya struktur dari widget-widgetnya kayak gimana. Mungkin aku mau coba demoin sebentar mengenai cara pakenya ya. Widget-widgetnya. Oke. Ini teman-teman nggak usah ikutin juga nggak apa-apa sih. Nanti kita hands on-nya itu bakal nanti setelah ini. Ini aku cuma mau nunjukin aja sebentar. Jadi aku udah buat suatu project flutter di sini. Ini ya. Ini adalah project-projectnya. Folder-foldernya. Dan nanti kita bakal ngoding itu di dalam folder yang bernama lib. Di sini. Nanti dia udah sediain satu file namanya main.dark. Gitu. Nah kalau teman-teman lihat di sini kan ada folder Android dan juga folder iOS di sini ya. Nah ini kita nggak bakal sentuh. Tapi gunanya buat apa? Kalau folder Android ini misalkan kita mau ngoding sesuatu yang spesifik untuk di Android. Gitu ya. Nah itu kita bisa ngodingnya di dalam folder Android. Atau sebaliknya juga ya yang iOS juga gitu. Untuk yang spesifik. Tapi kalau untuk yang bisa jalan di Android dan iOS kita pakainya folder lib ini. Gitu ya. Dan kita buka main.dark. Nah hasil tampilan itu bakal kayak gini. Mungkin aku jelasin secara singkat aja. Kayak misalkan di paling atas itu ada import. Kita import package flutter.flutter material. Nah ini tuh biar kita bisa pakai widget-widget material. Widget-widget dari material design punya Google. Material design by Google gitu ya. Contohnya kayak apa? Kayak stack bar yang tadi. Atau misalkan kayak floating action button. Yang kayak ada tombol bulat gitu di sudut kanan bawah biasanya. Di aplikasi Android. Nah itu kita harus import si package ini. Gitu ya. Flutter material. Nah setelah itu kita harus memiliki satu function. Namanya void main. Nah ini tuh merupakan function yang bakal pertama kali dijalanin. Atau kita biasa sebut sebagai entry point dari aplikasi. Gitu ya. Jadi function ini yang bakal pertama kali dijalanin. Ya mirip kayak di bahasa C gitu ya. Pada void main. Terus di dalam void main ini dia bakal panggil suatu function namanya run app. Untuk menjalankan aplikasi. Dan kita masukin widget root-nya. Widget yang paling atas. Yaitu kalau di sini aku kasih nama main page. Gitu ya. Nah nanti kita lihat lagi di sini. Di bawah main page itu isinya apa. Main page itu isinya itu merupakan sebuah kelas main page. Yang dia itu tipenya stateless widget. Gitu ya. Bisa juga dibuat jadi stateful. Tapi di sini aku pakainya stateless karena nggak berubah-ubah. Terus sama aku harus extends. Maksudnya harus implement function atau method yang namanya build. Biar dia bisa ngerender gitu ya. Ada komennya juga untuk render atau create widget. Oh iya untuk project ini. Ini kan aku udah buat contoh-contohnya gitu ya. Itu aku udah push di github. Nanti aku bakal kasih linknya di terakhir buat teman-teman yang pengen baca sih. Nah paling lanjut lagi ke main page. Nah biasanya kalau aku ketika pertama kali buat aplikasi pasti aku menggunakan tiga widget ini. Yang pertama itu material app. Yang kedua itu save area. Dan ketiga itu scaffold. Gitu ya. Dibuat nested. Dibuat trik. Nah tujuannya buat apa? Si material app ini itu merupakan widget paling root. Yang biasa digunakan untuk support widget-widget material design dari Google. Gitu ya. Routenya harus material app. Terus dia memiliki attribute home yang dimana di dalamnya itu memiliki widget save area. Yaitu konten yang ada yang nanti ada di dalam sini. Itu tuh berada di bawah notif bar. Nah kalau teman-teman lihat notif bar itu apa? Notif bar itu yang di sini nih. Ini ya yang ada nampilin jam, ada nampilin baterai, wifi. Nah itu disebut notif bar. Nah kalau kita tidak menggunakan save area. Nanti konten kita itu, text kita dan lain-lain itu mulainya itu dari 0,0 paling atas ini nih. Jadi di sini. Nabrak sama notif bar. Gitu ya. Nah aku kasih save area biar dia itu mulainya itu dari sini. Jadi konten kita tuh save dari tabrakan sama notif. Gitu ya, mulainya dari bawah notif. Gitu sih. Tapi ya mungkin bisa juga sih buat aplikasi yang nabrak, nggak pakai save area. Tapi paling dikasih jarak lah, dikasih margin gitu biar nggak tabrak sama notif bar-nya. Gitu ya, itu untuk save area. Dan yang ketiga itu save area mempunyai child yaitu scavel. Scavel ini merupakan widget untuk support material design. Jadi kayak kita bisa pakai snack bar dengan mudah, pakai floating action dengan mudah, dan lain-lain gitu. Nah, barulah di dalam scavel dia ada body. Nah, di sinilah baru kita buat UI-nya, kita construct UI-nya gitu ya. Kalau biasa sih aku kayak gini. Tapi ya bisa pakai cara lain juga sih. Gitu. Nah, contoh aja misalkan aku mau demo-in, di dalam body-nya itu aku mau pakai my text. Ini my text ini yang tadi ya, yang tadi ada di PPP. Yaitu ada text, nampilin hello world dengan style-style yang tadi, warna merah, italic, font size 20. Dan aku mau rendernya di sini. Aku panggil my text. Gitu ya. Dan kita langsung coba jalanin. Nah, cara jalaninnya itu teman-teman bisa pencet F5. Atau dari sini, dari run. Terus pilih start debugging. Ini ya F5. Gitu. Nanti dia bakal jadi merah. Merah, maksudnya oranye. Visual Studio Code-nya. Terus ada kebuka debug console. Ini buat ngeliat itunya ya, kayak logging-nya gitu. Misalnya kalau ada error, atau teman-teman ada print sesuatu, nanti bisa kelihatan dia debug console. Untuk hands-on kali ini kita nggak bakal lihat ini sih. Jadi, nggak apa-apa. Gitu. Untuk pertama kali nge-build, dia memang agak lama sih ya. Kayak 5 detik mungkin tadi. Dan udah ketampil kayak gini. Hasilnya ya. Nih kalau teman-teman lihat, dia mulai tulisan hello world-nya itu di bawah notif bar. Karena kita menggunakan save area tadi. Dan dia berhasil ngerender hello world. Gini ya. Berarti kita udah mengimplement widget-nya dengan baik. Nah, misalkan aku mau ada perubahan nih di dalam my text-nya ini ya. Misalkan aku mau ubah tulisannya yang dari merah menjadi biru. Aku tinggal ubah aja. Misalkan aku ubah colornya jadi blue. Gitu ya. Ini kan belum di save. Kalau masih blue-blue ini artinya belum di save. Terus aku coba save aja. Ctrl S. Nah, nanti dia langsung berubah sendiri. Nggak sampai 1 detik. Gitu. Kalau aku mau ubah size-nya dari 50. Aku save lagi. Nanti dia langsung berubah. Nah, inilah fitur hot reload yang aku mention tadi. Yang dimana ini mempermudah development sih. Jadinya kita bisa melihat perubahan yang ada langsung ya dengan lebih cepat. Jadi nggak memakan waktu development yang lebih lama kalau pakai native. Gitu. Kira-kira itu ya. Itu untuk text. Kita mari coba yang button juga. Di sini yang di body. Aku tinggal ganti dari my text menjadi my button. Kurung tetap kurung. Nah, my button ini juga aku udah buat ya. Jadi pertama aku buat dulu baru bisa di implement gitu. Aku udah buat di sini sama proses kayak di PPT. Terus aku save. Dan kita lihat berubah ya di sini ya. Gitu. Dan kalau teman-teman mau lihat kayak snack bar itu kayak gimana. Nah, kalau aku klik nanti dia ada munculnya di bawah. Kayak ya feedback message gitu lah. Gitu ya. Itu namanya snack bar. Gitu. Kira-kira kayak gitu ya. Misalkan kalau mau coba codingin cara ngoding my text ini gimana. Mari kita hapus. Terus caranya adalah kita buat class my text extends stateless widget. Kayak gini. Nanti aruhnya dia ada autocomplete. Kalau misalkan autocomplete nya gak muncul, teman-teman bisa tekan control space. Control space gitu biar dia muncul autocomplete nya. Kita pilih aja kayak gini. Buka kurung, tutup kurung, krawal. Kayak gini ya kayak buat class biasa. Terus kalau teman-teman hover ke bagian my text, dia itu bakal ada kelihatan message error ya. Ada cacing merah. Itu missing concrete implementation dari statelesswidget.build. Artinya itu kita belum implement function atau method build gitu ya. Nah, caranya adalah teman-teman tinggal tekan control titik. Nanti dia bakal muncul suatu drop down yang bakal ngasih tau kita gimana cara nge-solve error ini gitu. Kita pilih aja create one missing override. Nah, nanti dia bakal muncul satu function yaitu build dan di dalamnya itu dia throw unimplemented error ya. Gitu. Nah, disini aku hapus aja si comment dan juga throw unimplemented error ini. Terus aku coba buat widget text yaitu return text kayak gini ya. Jangan lupa titik koma di paling belakang. Di dalamnya aku bisa kasih text namanya misalkan hello world. Tanda seru, tanda seru gitu ya. Gini. Oke, kita test dulu coba. Kita save. Eh, kita ubah ini dulu disini. Kita panggil my text yang udah baru kita buat. Kita save. Nah, dia berhasil ya ngerender text kita yaitu hello world. Nah, misalkan kita coba mau tambahin ya, tambahin style. Misalkan kita ubah tulisan dia jadi warna merah. Nah, disini kita harus tambahin koma ya. Koma. Terus kita panggil attribute style titik 2. Terus kita masukin text style kayak gini. Enter. Buka kurung, tutup kurung kayak gini. Masuk ke dalamnya. Enter. Kayak gini ya. Jadi, kita sekarang berada di dalam konstruktornya si textile. Nah, barulah kita tambahin attribute lagi misalkan color titik 2 colors.red. Kayak gini. Terus kalau udah di save. Terus kita lihat perubahannya dan dia udah berubah jadi warna merah. Kayak gitu. Jadi, nanti kita pas hands-on kayak gitu ya. Kita buat class baru extension sales widget. Kita override satu method build. Terus kita langsung ngoding yang kayak tadi. Nah, mungkin kendalanya ketika ngoding pertama kali itu sering ini ya. Agak bingung lihat buka kurung, tutup kurungnya. Atau lihat koma. Gitu. Jadi, paling nanti kita coba hati-hati aja ya. Kayak perhatiin buka kurung, tutup kurungnya dimana, titik koma. Terus juga koma ini. Gitu ya. Karena kalau nggak ada koma kayak gini dia bakal error. Nah, dilihat aja nih errornya kenapa. Pasti kurang koma sih. Atau misalkan kurang tutup kurung gitu. Kira-kira gitu ya untuk cara ngodingnya. Ini dibiarkan jalan, nggak apa-apa sih kalau mau di stop. Kita bisa ke pojok kanan sini. Ada logo stop, kita stop aja. Gitu. Udah. Dia udah ke stop. Nanti jadi warna biru lagi nih. Bar-nya ya. Gitu. Oke. Kira-kira kayak gitu untuk text dan button. Nah, selanjutnya kan masih ada beberapa widget ya. Itu kita coba review secara singkat aja. Kayak gimana cara implementasi. Contohnya kayak text field. Gimana caranya? Ya, sama ya. Kita buat class my text field. Terus kita di dalam function buildnya itu kita return text field. Nanti dia bakal muncul kayak gini ya. Yang cuma ada garis kosong sebenarnya. Kalau cuma text field doang. Cuma ada garis kosong. Nah, gimana cara kita ketaruh kayak placeholder atau hint text biasanya kita sebut ya. Nah, itu kita tambahin attribute decoration. Terus kita value-nya itu adalah input decoration. Dan di dalamnya kita spesifikin atributnya hint text-nya itu please input username. Nanti ketika di save dia langsung berubah seperti ini. Kayak gitu. Itu untuk text field. Dan kita juga bisa ubah ya. Misalkan kita mau text field-nya itu dalam bentuk kotak gitu. Kayak kotak di HTML. Nah, itu kita juga bisa tambahin di dalam decoration yaitu border. Kayak gitu. Oke, ini text field. Terus kita lanjut ke container. Nah, container ini seperti yang aku ngomong sebelumnya. Merupakan suatu wadah atau kotak gitu ya. Wadah atau kotak yang multifungsi. Nah, maksudnya itu multifungsi kayak gimana. Jadi kayak gini nih. Kalau teman-teman lihat di text field sebelumnya. Dia kan terlalu itu ya. Terlalu dempet ke kiri atau ke kanan. Jadi terlalu nggak ada jarak lah antar layar device sama text field kita. Nah, gimana cara kita kasih jarak atau kita kasih margin? Nah, itu kita bisa memanfaatkan atribut yang ada di dalam container. Gitu ya. Jadi kita bungkus si text field yang kita tadi ini. Kita bungkus dia ke dalam widget-nya si container. Terus di dalam container kita kasih atribut margin. Dan kita masukin value-nya adalah hinsets.all. .all ini maksudnya itu kita mau nerapin margin di semua sisinya. Di sisi kiri, atas, kanan, dan bawah. Sebesar 20px. Gitu ya. Makanya jadinya dia itu nggak terlalu itu ya. Jadinya ada jarak lah antara layar device. Gitu. Ini salah satu fungsinya dari container sih. Dan ada banyak lagi. Misalkan teman-teman mau buat border atau mau buat background color. Itu juga bisa pakai container. Jadi dia wadah yang multifungsi lah. Nanti kita bakal pakai ini juga banyak. Gitu. Terus next center. Ya harusnya udah tau lah ya. Center untuk buat widget-widget yang ada di dalam center ini jadi di tengah. Jadi yang tadi ini kan ada text field. Terus pembungkusnya ada container. Terus container ini dibungkus lagi oleh widget namanya center. Nah maka dari itu jadi si text field ini atau container ini itu berada di tengah-tengah. Karena kita urap dia pakai center. Nah nanti ini kita juga bakal pakai di hands-on. Gitu ya. Terus next lagi. Ini nuke image. Jadi cara ngeload image. Baik image lokal atau image dari internet. Itu kita bisa pakai widget namanya image. Nah kalau disini aku contohin image-nya itu aku load dari internet. Gitu ya. Jadi aku sudah punya link. Link gambarnya. Terus gimana cara ngeload di Flutter. Cukup kayak gini doang. Pakai image.network masukin link-nya gitu. Ya mirip-mirip kayak di Android ya kayak pakai Glide atau Picasso. Terus kita tinggal masukin load. Kita tinggal masukin URL-nya aja. Gitu. Terus nanti kita bisa atur width sama height-nya juga ya disini ya. Kalau ini kegedean kita bisa kecilin. Kita bisa sesuaiin pakai attribute yang ada di dalam image.network ini. Gitu. Terus next. Dikit lagi ini ada column. Nah, column disini tuh agak berbeda sih. Widget yang sedikit berbeda daripada widget-widget sebelumnya. Kalau teman-teman perhatiin. Di widget column itu dia ada satu attribute namanya children. Artinya kan banyak ya banyak child. Nah, tugasnya si column ini adalah widget ini tuh bisa menerima banyak widget. widget yang ditampilkan secara vertikal. Kalau column itu kan vertikal ya dari atas ke bawah tampilinnya. Nah, kalau disini misalkan aku punya suatu widget column dan di dalamnya itu ada text. Ada text, ada button, ada text field. Nah, nanti si text button dan text field ini bakal ditampilin secara column. Atau secara vertikal. Hasilnya kayak gimana? Hasilnya bakal kayak gini. Gitu ya. Jadi yang paling atas ini adalah my text kita yang tadi yang udah dibuat. Terus ada my button disini dan juga ada my text field disini. Gitu ya. Ditampilin secara vertikal. Kayak gitu. Terus kalau ada column pasti ada pasangannya yaitu row, baris. Nah, itu juga sama sih. Bedanya cuma cara menampilkannya aja. Kalau row berarti ditampilin secara horizontal dari kiri ke kanan gitu. Secara horizontal ya. Kiri ke kanan. Kalau column itu secara vertikal. Gitu ya. Dan dia juga menerima ini ya. Children ini ya. Jadi bisa menerima banyak widget. Gitu. Ini kan kalau teman-teman lihat berupa array ya disini ya. Pakai kurung siku. Artinya dia bisa menerima banyak. Gitu. Column lanjut. Ini expanded. Nah, ini juga nggak kalah penting widget ini. Widget expanded ini kalau teman-teman lihat sesuai dengan namanya expand. Artinya si widget itu bakal melebar atau meninggi sesuai dengan space yang ada. Gitu. Dia bakal memaksa gitu. Contohnya kalau aku jelasin di codingannya. Oh ya, expanded ini biasanya dipakai di dalam column atau row. Gitu ya. Kayaknya kalau nggak salah expanded ini nggak bisa dipakai di luar column atau di luar row sih. Jadi harus di dalam salah satu itu. Nah, mungkin dari codingannya aku jelasin sedikit. Jadi di dalam column gitu menerima childrennya itu ada tiga expanded. Satu yang ini. Dua yang ini. Tiga yang ini. Ada tiga expanded gitu. Dan di dalam masing-masing expanded itu memiliki child container yang memiliki warna merah. Kalau di sini berarti childnya container warnanya biru di sini. Dan di sini ada childnya container dan warnanya hijau. Gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat hasilnya itu bakal jadi kayak gini. Jadi yang atas ini adalah container yang merah, yang biru, yang hijau. Nah, kalau dilihat mengapa gedenya atau size atau tingginya dari masing-masing expanded ini berbeda? Karena kita ada satu atribut namanya flex di sini ya. Jadi kalau dilihat di sini ada flexnya 5, di sini flexnya 4, di sini flexnya 1. Gitu ya. Maksudnya apa? Jadi kalau di total-total, flex ini kan jumlahnya ada 10 ya. 5, tambah 4, tambah 10. Eh, tambah 1. Jadinya 10. Gitu. Dan dia si expanded ini memakan 5 dari 10. Gitu. Jadi lebarnya si dia atau tingginya si dia itu memakan 5 per 10 layar. Ya, otomatis dia memakan setengah layar sini. Gitu ya. Terus yang kedua juga dia flexnya 4, berarti dia itu memakan layar 4 per 10. Jadinya itu kayak gini. Dia agak sedikit lebih kecil daripada yang merah. Dan juga yang green, itu dia cuma memakan 1 per 10. Jadi dianya lebih kecil. Kayak gini. Gitu ya. Nah, sebenarnya si flex ini kita juga bisa nggak spesifikin. Jadi kita bisa hapus flex ini. Nah, kalau di hapus jadinya kayak gimana? Kalau di hapus, otomatis flexnya itu defaultnya itu 1. Gitu ya. Jadi kalau kita nggak ada flex nih ya. Jadi ini 1, ini 1, ini 1. Ya, berarti si merah ini bakal 1 per 3, biru 1 per 3, hijau juga 1 per 3. Jadinya sama besar. Kayak gitu ya. Kalau kita mau spesifikin, kita bisa pakai flex. Kayak gitu sih. Itu untuk expanded. Jadi berguna untuk kita nyusun layout atau kita layouting. Dan kita masuk ke widget terakhir, yaitu adalah list view. Nah, ini juga nggak terlalu ribet ya. Jadi widget list view ini merupakan widget untuk menampilkan list of item di dalam flutter. Gitu. Kalau di Android itu pakai recycler view ya. Kalau di sini kita pakainya list view. Nah, cara pakainya gimana? Sama ya kita buat class list view build. Terus return list view.builder. Nah, di dalam builder ini kita harus spesifikin 2 atribut. yaitu item count. Buat kasih tahu ke list view buildernya itu ada berapa sih jumlah item kita. Di sini konteksnya 5, berarti kita mempunyai 5 item. Dan satu lagi itu adalah item builder. Yang dimana item builder ini akan ngebuat, bakal ngebuat item-itemnya gitu. Jadi misalkan kalau kita punya 5 item, nanti item builder ini bakal kepanggil 5 kali. untuk ngebuat satu baris ini nih. Satu baris kotak ini. Gitu ya. Sorry. Terus di dalam item builder kita harus return widget-nya. Widget-nya kita mau buat kayak gimana? Nah, kita return list style. List style ini tuh bawaan dari flutter-nya ya. Yang dimana kita bisa membuat suatu item itu kayak kontak. Kayak ada title dan subtitle yang sederhana sih gitu. Tapi misalkan kalau kita mau buat list-nya itu yang ribet gitu ya. Misalkan ada fotonya, terus ada text, terus ada icon gitu-gitu. Ya berarti kita harus buat sendiri sih. Tapi kalau untuk yang simple kayak gini kita bisa memanfaatkan list style ini. Kita masukin title-nya itu adalah title text kayak gini. Dan subtitle-nya subtitle. Gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini aku pakai dollar, dollar index. Index ini kan dari variable ya. Nah, kita bisa pakai variable itu di dalam tanda kutip string. Dengan pakai dengan menggunakan simbol dollar ini. Itu template string ya kalau nggak salah namanya. Template string gitu. Jadi bisa manggil variable di dalam sebuah string gitu. Jadinya ketampil title 0, 1, 2, 3, 4. Sebanyak 5 itemnya. Gitu. Udah paling sampai sini aja sih untuk penjelasan widget-nya. Seluruh widget yang udah dijelasin tadi bakal kita pakai untuk hands-on. Gitu ya. Nah, kita bakal mulai masuk ke hands-on ya. Mungkin bakal KNA dulu ya dari itu. Betul banget. Oke. Ini berarti aku rekap dikit. Ini filter tuh cross-platform. Dia tuh bisa nge-build web, mobile, bahkan desktop sekalipun ya. Iya. Berarti keren nih. Sekali dayung, dua tiga pulau terlampaui. Benar, benar. Gila. Berarti kalau misalnya kalian butuh nge-build suatu produk dengan cepat gitu kan. Berarti bisa banget pakai platter karena bakal ngejangkau banyak user gitu kan. Baik iOS, Android, dan lain-lain. You name it. Benar sekali. Oke. Kalau gitu kalau ada teman-teman ada yang mau tanyain boleh langsung di chat. Kita punya waktu sampai 16.35. Oh ya. Mungkin sambil nunggu teman-teman juga bisa boleh buka Visual Studio Code-nya. Sama buka emulator ya kalau butuh emulator. Sambil kita. Betul. Boleh disiapin teman-teman. Itu udah ada yang nanya nih. Dari Reinaldi Cernando. Kak, kalau buat widget baru itu dalam satu file gitu ya? Atau ada struktur project-nya? Oh, oke. Jadi kalau yang kayak aku demo-in tadi, itu kan semua widget-nya itu, atau semua class widget-nya itu kan di dalam satu file ya. Itu satu file main.dark gitu. Nah, sebenarnya itu bebas. Mau buatnya di satu kelas doang atau di berbagai kelas. Tapi kalau best practice-nya sih kalau bisa dipisahin. Jadi misalkan aku punya button. Button ini bakal dipakai di banyak layout misalkan atau di banyak page. Nah, itu kita lebih baik membuat satu file khusus. Misalkan mybutton.dat kayak gitu. Terus kita masukin plus button widget kita itu di dalam situ. Jadi bisa dipakai di banyak file gitu ya. Kayak gitu sih. Oke, mantap. Menjawab nggak tuh Kak Reinaldi? Oke, thank you menjawab ya. Oke, ini selanjutnya dari Muhammad Yusuf Dafa. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, untuk IDE yang disarankan, mending pakai VS Code atau Android Studio. Oke, yang nomor satu dulu ya. Untuk IDE itu, oh iya. Sebenarnya IDE itu nggak hanya VS Code ya. Bisa juga di Android Studio. Dan bedanya apa? Kalau sejauh ini yang aku lihat, di Android Studio itu kita bisa ngelihat kayak visualisasi tree-nya gitu. Jadi kita bisa ngelihat di dalam widget ini ada widget apa, ada widget apa gitu. Jadi kita bisa nge-tracknya itu lebih gampang. Kalau pakai Android Studio. Nah, tapi kenapa di hands-on ini kita pakai Visual Studio Code? Karena lebih enteng sih. Jadi takutnya kalau pakai Android Studio kan cukup berat ya. Nanti ada isu, nanti memperlambat. Jadi mending VS Code. Kalau saya pribadi, nyaranin VS Code sih sebenarnya. Karena lebih enteng. Iya, VS Code juga bisa dipakai buat banyak bahasa. Jadi kalau misalnya kalian pakai Android Studio, buat emulator-nya. Terus nggak kuat laptop-nya atau PC-nya. Mungkin itu kalian bisa pakai yang namanya USB debugging tool. Tadi udah aku share link-nya. Oke. Tadi masih ada pertanyaan lagi dari Yusuf Dafa. Untuk aspek ratio device yang berbeda-beda itu otomatis di-adjust sama Flutter atau gimana Kak? Rasio device. Maksudnya itu kayak misalkan kita ada kayak margin gitu ya. Terus kalau ratio device-nya berbeda nanti apakah margin itu tetap sama size-nya atau berbeda gitu ya. Nah, kalau nggak salah di Flutter itu ada satu widget namanya itu media query. Nah, media query itu kita bisa dapetin size dari layout kita. Bukan sorry, size dari screen kita gitu. Misalkan kalau pakai HP yang kecil nanti kita bisa ngelihat height-nya berapa sama width-nya berapa dari media query. Nah, itu kita bisa handle sendiri sih. Jadi misalkan kalau suatu text kita bisa pakai media query itu untuk nge-adjust. Kalau yang kecil berarti sekian, kalau gede itu sekian. Kayak gitu sih. Oke, menjawab ya. Oke, selanjutnya ini ada dari Rafael. Untuk membuat row or column, bisa nggak di dalam row bisa ada column-nya kayak di CSS? Oke, gimana tuh? Bisa banget. Jadi kan kalau kita kan di Flutter itu everything is a widget. Jadi, widget di dalam widget, di dalam widget. Nah, row itu kan widget. Column itu juga widget. Berarti kalau di nested kayak row di dalam widget. Eh, sorry kalau kayak column di dalam row atau row di dalam column, ya itu bisa. Karena mereka sama-sama widget. Kayak gitu sih. Oke, mantap. Oh, ini setelah ngeliat penjelasan tadi gue juga ngeliat kayaknya Flutter ini mirip banget sama React Native. Ya. Beda dikit-dikit aja penyebutannya kayak komponen sama widget gitu kan. Terus bahasanya doang beda JavaScript sama Dart. Terus, apa tadi namanya, satu lagi itu state. Ada state juga sama ada state. Ada pertanyaan titipan nih dari temanku. Oh iya. Katanya Flutter itu perkembangannya gimana sekarang? Atau perusahaan apa aja sih yang kira-kira bakal pakai Flutter atau udah pakai Flutter di Indonesia? Di Indonesia ya? Oke. Jadi perkembangannya kalau menurut aku sih lumayan pesat ya perkembangannya. Karena kayak dulu misalkan pertama kali itu kita kalau menggunakan Flutter agak kesulitan dalam hal state management. Nah, sebenernya state management nggak terlalu dijelasin sih ya di event kali ini. Tapi state management itu anggapannya kayak gimana cara mengatur state-state yang ada di dalam aplikasi di dalam project writer kita gitu. Nah, awalnya itu memang agak sulit. Tapi sekarang itu udah banyak banget state management yang bisa dipakai. Contohnya kayak provider atau PLOC, business logic component. Terus juga ada RxDark sekarang. Nah, jadi menurut aku dalam beberapa tahun terakhir udah banyak orang-orang yang berkontribusi dalam state management ini. Nah, itu salah satu contohnya sih. Jadi bisa dilihat bahwa Flutter ini juga perkembangannya cukup cepat juga ya dalam beberapa tahun terakhir. Dan juga untuk di Indonesia sendiri, ada company apa aja yang pakai Flutter ya? Itu aku sebenernya kurang tahu sih ya sebenernya. Tapi kemarin aku sempat-sempat ngelihat juga kayak lowongan gitu ya. Lowongan mengenai Android atau iOS. Itu ada beberapa banyak juga sih yang ngebuka lowongan untuk Flutter Engineer. Cukup banyak sih. Sama Reignative juga banyak. Flutter lebih banyak. Oke. Nah, jadi ada lah. Ada pasarnya lah. Oh ya, mantep sih. Sama ini terakhir nih. Karena waktunya tinggal sedikit. Dan kita mau lanjutkan. Soal nih pertanyaan terakhir. Sekarang kendalanya Flutter apa? Kan Flutter termasuk baru tuh. Baru 2017 ya masalah. Hmm. Oke. Kendala ya. Kendala mungkin yang paling sering aku lihat dari yang lain juga. Atau yang aku alamin sendiri. Kendalanya itu kadang agak sedikit ngelag di device tertentu. Gitu. Karena kan dia juga bukan native ya. Bukan yang khusus di spesifik satu platform. Tapi bisa jalan di berbagai banyak platform. Maka dari itu ya performance-nya juga bisa kena tuh. Bisa kena issue. Makanya tadi pas di perbandingan native as hybrid. Aku ada jelasin kalau di performance-nya itu high. Tapi issue may occur gitu. Jadi ya bisa aja ada ngelag atau freeze gitu. Itu yang aku temuin sih. Dan juga dari tim Flutter sekarang kayaknya belum ada. Itu sih. Belum ada apa tuh namanya. Fix untuk hal kayak gitu. Iya. Jadi belum tau juga sih. Oh iya iya. Soalnya kan. Namanya juga cross platform ya. Pasti kalau dibuild secara native. Pasti kan lebih optimized gitu untuk device-device-nya. Gitu. Oke. Kalau gitu. Pertanyaan sebelum hands-on ini. Kita cubukan dulu. Kita bakal lanjut ke hands-on ini. Nah temen-temen yang udah siapin PS Code-nya boleh nih. Segera perhatikan baik-baik nih. Kira-kira kita bakal bikin app apa dan kita bakal bikin app bareng tentunya sama Kak Jonatan. Oke. Silahkan Kak Jonatan. Oke. Ini aku share screen lagi ya. Mungkin temen-temen udah pada dibuka ya Visual Studio Code-nya dan juga emulator. Kalau temen-temen emulatornya ngelag atau eh iya kalau bisa buka emulator itu ternyata ngelag. Di laptopnya ya bisa pertimbangin untuk pakai real device. Gitu ya. Oke. Kita langsung mulai aja. Jadi ini adalah aplikasi kita yang bakal kita buat. Jadi aplikasi ini Pokemon gitu ya. Ada halaman login di paling kiri ini. Jadi kita bisa import username password. Terus kalau tekan tombol login dan validasinya berhasil maka dia akan mengarahkan kita ke halaman ini. Pokemon list gitu ya. Nanti bakal ada title Pokemon list dan juga ada list of item. Gitu ya dengan menggunakan this view.builder tadi. Gitu sih. Nah untuk membuat dua page ini kita bisa mengimplement 10 widget yang udah kita bahas sebelumnya. Gitu ya. Jadi kita bakal menggunakan 10 widget itu. Oke. Kalau udah cukup jelas mengenai aplikasi yang bakal kita buat hari ini. Kita langsung coba buka Visual Studio Code ya. Di sini aku close dulu. Aku close folder. Hmm. Don't save. Oke kayak gini. Kayak gini ya tampilannya ya. Mungkin aku agak sedikit pelan. Kalau udah tampilannya seperti ini halaman awal. Teman-teman bisa pencet tombol control shift P. Control shift P. Atau misalkan kalau bingung teman-teman bisa ke view. Terus pilih comment palette. Ini ya. Pilih view. Comment palette. Atau bisa control shift P. Itu ya. Comment palette. Udah kebuka. Teman-teman ketik aja flutter. Nah nanti kan bakal muncul banyak tuh drop down-nya ya. Pilih yang flutter new application project. Gitu ya. Pilih new application project. Dia posisinya nggak selalu paling atas ya. Gitu. Kalau udah teman-teman harus pilih folder. Tempat teman-teman mau taro projectnya dimana. Misalkan aku taro di paling depan aja disini. Aku select a folder to create the project in. Udah pilih foldernya. Terus aku pilih nama projectnya disini. Harus isi nama projectnya. Enter a name for your new project. Misalkan kita projectnya adalah Pokemon app. Gitu ya. Ya bebes lah mau buat nama apapun bebes. Kalau aku Pokemon underscore app. Kayak gitu. Kalau udah dia enter aja. Nah. Nanti harusnya dia bakal kebuka sih. Dia bakal ngejalanin nih flutter create di sudut kanan bawah. Nanti dia keliatan. Dia lagi ngedownload-downloadin lah komponen-komponen yang kita perluin. Nah tunggu sampai kapan? Tunggu sampai ketika main.darknya itu udah kebuka otomatis. Kayak ini. Jadi dia udah terbuka otomatis tanpa kita buka sih. Nah itu artinya kita udah siap untuk ngoding. Gitu ya. Kalau misalkan teman-teman yang ada kendala ketika teman-teman create project kayak misalkan ketika ctrl-shift-p terus nggak ketemu kayak flutter new application project. Itu berarti teman-teman belum install extensionnya di sini. Cara installnya itu teman-teman bisa ke sini ya. Ke extension di paling kiri visual studio. ada logik extension. Terus ketik aja flutter. Pilih yang paling atas terus install. Gitu ya. Harusnya udah semua sih ya. Karena udah diminta kemarin pas tak terharusnya udah. Jadi kita langsung aja ya. Kita langsung mulai ngoding. Pertama-tama kita coba jalanin dulu aplikasi kita di emulator. Gitu ya. Nah di paling bawah teman-teman harusnya kelihatan nih emulator yang sedang aktif. Bentar aku naikin. Nah di sini aku ini nama emulator aku. Pastiin nama emulatornya ada di sini ya. Atau nama device teman-teman. Kalau nggak terdeteksi harusnya dia tulisannya no device. Gitu. Jadi pastiin ada nama emulatornya. Kalau udah pilih run di paling atas terus pilih start debugging. Atau pencet aja F5. Gitu ya. Untuk kayak IDE atau text editor dari Microsoft. Biasanya itu shortcut untuk run aplikasi biasanya F5 sih. Kayak di Visual Studio itu juga F5. Kalau SSMS, SQL itu juga F5. Di Visual Studio kok juga F5 sih standardnya gitu ya. Terus ditunggu aja. Biasanya untuk pertama kali ngejalanin aplikasi itu memakan waktu juga kayak beberapa detik. Tapi ketika udah jalan kita hot reload itu bisa cepet. Gitu ya. Kita tunggu aja nih. Di bawah konsolnya itu lagi launching ya. Lagi nge-build dulu dia. Kalau udah berhasil harusnya langsung ketampil sih halamannya gitu. Kayak gini. Di tempat aku udah ketampil ini ya. Nah, lagi-lagi kalau teman-teman sempat ingat yang aku mention sebelumnya itu mengenai safe area. Safe area itu kan dia itu mulanya itu dari bawah notification bar ya. Nah, kalau di project ketika pertama kali buat dia itu nggak pakai safe area. Di sini nggak ada safe area nih. Nah, maka dari itu konten kita atau aplikasi kita itu mulanya itu dari paling atas ini nih. Jadi nabrak sama notification bar. Kayak gitu. Jadi kalau memang nggak mau nabrak ya bisa dipakai safe area biar dia berada di bawah gitu sih. Tapi kalau mau nabrak ya nggak usah pakai gitu. Gitu ya. Kira-kira udah jalan semua belum ya? Kalau ini udah jalan semua lah ya. Oke, betul. Kalau misalnya ada kendala di chat aja. Iya, atau speak juga nggak apa-apa sih. Langsung potong aja. Boleh. Iya. Selama nggak ada yang nge-chat atau nggak ada yang speak aku lanjut ya berarti ya. Oke. Ini dibiarin jalan aja nggak apa-apa. Dibiarin jalan. Tapi semua yang ada di main.dark itu aku control A dan aku hapus semua. Jadi kita mau ngoding dari awal biar lebih paham aja. Gitu ya. Pertama-tama kita import dulu. Kita import pakai ketik satu aja. Terus ketik aja flutter material. Nah ini buat nge-import widget yang ada di material design Google. Gitu ya. Harusnya ada muncul atau komplit sih ketika ketik flutter material. Dienter aja. Tuh. Kalau udah aku langsung lanjut membuat satu function. Namanya itu adalah void main. Buka kurung, tutup kurung. Karena aku buat buka kurung, tutup kurung ke awal. Kayak function biasa lah. Void main gitu ya. Dan di dalamnya aku manggil satu function namanya run app. Buka kurung, tutup kurung, titik koma. Kayak gini. Run app ya. Tujuannya untuk ngejalanin aplikasi kita. Pertama kali gitu. Kalau udah dalamnya masih kosong karena kita belum buat widgetnya ya. Kita belum buat widgetnya. Nah kita buat aja di bawahnya. Jadi enter ke bawah, di bawah void main. Kita buat suatu kelas namanya adalah login page. Kayak gini. Terus kita extends dia dengan stateless widget. Kayak gini. Ya buat kelas biasa login page extends stateless widget. Nanti si login page ini bakal merah-merah ya. Karena kita belum override satu metodenya yaitu build. Nah temen-temen klik aja di sini. Arain kursornya ke sini ya. Kursor ketiknya itu di login page. Ctrl-I. Terus pilih create one missing override. Diklik aja nanti dia bakal kebuat satu function. Atau mau ketik sendiri juga gak apa-apa tapi bakal lama sih. Jadi ya pakai fitur itu aja lah. Ya lebih cepat. Gitu ya. Sampai sini harusnya gak ada kendala ya. Kalau udah aku langsung lanjut aja. Kayak yang sebelumnya. Aku bakal hapus si throw dan juga commentnya tadi. Jadi di dalam function build ini kosong. Terus aku ketik return. Nah pertama kali aku bakal buat material app. Widget material app. Buka kurung tutup kurung. Jangan lupa ujungnya titik koma kayak gini. Ya biar gak terlupa. Material app. Buka kurung tutup kurung. Titik koma. Di dalam buka kurung tutup kurungnya itu aku enter. Dan aku masukin atribut home. Kayak gini. Terus aku buat satu function namanya save area. Ini yang kayak kita buat tadi ya. Yang kayak kita buat sebelumnya tadi. Jadi ada material app. Save area dan juga scaffold. Terus di dalam save area ada chat lagi. Di dalam chatnya itu aku kasih scaffold. Kayak gini. Dan di dalam scaffold baru aku buat body. Kira-kira kayak gini sih. Itu ya. Di sini masih kosong. Jadinya masih kosong karena kita belum buat. Gitu. Mungkin yang ketinggalan aku bisa copy paste aja kali ya. Aku copy paste ke Google Meetnya. Kalau ada yang ketinggalan ya. Yang aku buat login page. Kalau ada yang ketinggalan langsung copy aja. Nah kalau udah login page ini kita masukin ke run app ini. Login page kayak gini ya. Nah nanti si main ini bakal ngejalanin login page. Gitu. Oke. Kalau udah. Body ini dibiarkan kosong. Nanti kita bakal balik lagi kesini di terakhir. Sekarang kita fokus untuk membuat widget-widgetnya dulu. Jadi kalau teman-teman lihat di sini. Kita akan mempunyai widget pertama image ya. Paling atas. Terus kita mempunyai text field username. Terus kita mempunyai text field password. Punya login button. Dan punya suatu text footer. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 widget. Nah 5 widget ini kita buat dulu masing-masing. Biar nanti kita tinggal kayak nyusun puzzle aja gitu. Kita udah buat nanti kita tinggal tempel-tempel-tempel. Biar lebih gampang. Gitu ya. Oke. Yang pertama kita buat yang image dulu. Gitu ya. Kita buat image. Kita balik lagi ke codingan. Di bawah kelas login page. Kita buat suatu kelas baru. Namanya adalah pokeball image. Pokeball image. Kayak gini. Extends stateless widget. Gitu ya. Sama. Arain lagi. Cursornya ke pokeball image. Comment titik. Terus pilih create one missing override. Setiap kali kita buat kelas bakal kayak gitu sih. Jadi kalau teman-teman mau cepat bisa langsung ya. Kayak gitu. Itu udah template. Nah jadi kayak gini. Kalau udah kita langsung buat aja ya image. Berarti kita return. Image.network. Kayak gini. Image.network. Itu artinya kita mau nge-load image dari network. Dari internet. Jangan lupa titik koma ya. Belakangnya ya. Jangan lupa titik koma. Terus kita harus masukin URL-nya. URL dari gambar kita. Untuk URL-nya sendiri aku bakal copy paste lagi. Ke Zoom. Eh Zoom. Sorry. Ke Google Meet. Ini link-nya ya. Itu link gambar pokeball. Dan teman-teman copy. Terus teman-teman buat string di dalam sini. Di dalam image.network. Buat string. Terus paste aja. Tuh. Jadi di paste aja ya di dalam. Oke harusnya nggak ada kendala ya. Atau terlalu lambat ini. Harusnya belum ada yang ketinggalan ya. Jadi di paste aja ya. Image.network. Terus masukin aja link-nya. Jangan lupa pakai petik. Kalau udah aku langsung lanjut aja ya. Yang kedua yaitu text field. Text field username dulu. Nanti untuk password kita bisa copy paste dari username sih. Gitu ya. Untuk username. Kita buat class lagi. Kalau yang udah ngerti bisa langsung cepat. Kita buat username text field kayak gini. Extends. Stateless widget. Caranya sama persis. Kita arahin lagi ke classnya yang plating merah ini. Kita control titik. Terus kita create one missing override. Dia bakal ngebuat satu function build ya. Aku jelasin lagi. Terus untuk comment dan throw unimplemented error-nya aku hapus kayak gini. Dan kita langsung modding text field-nya ya. Nah untuk text field aku bakal return container-nya dulu. Aku bakal buat container. Terus aku masukin child. Baru aku masukin text field disini. Kayak gini ya. Jangan lupa titik koma ya. Paling belakang ya. Jangan lupa titik koma di paling belakang. Setelah return ini titik koma. Gitu. Kayak gini. Jadi ada container di dalamnya ada text field. Tujuannya apa aku bungkus ya ke dalam container biar aku bisa kasih margin sih. Jadi kalau dilihat dari design. Disini kan ada jarak ya. Nah itu kan berarti pakai margin. Nah kalau kayak gitu berarti username-nya aku udah bungkus dari awal. Pakai container. Biar nanti aku bisa tambahin margin dengan gampang. Untuk sementara gak usah dulu deh. Nanti aja. Atau boleh deh sekarang. Jadi aku kasih sekarang aja deh margin ya. Jadi di atas child kayak gini kan. Awalnya kan kayak gini ya. Container terus dalamnya ada child. Aku enter sekali. Terus aku kasih margin disini. titik 2. Terus aku buat hinsets. Ada s ya. Hinsets. Buka kurung untuk sorry. .all. Artinya aku mau kasih di semua bagian ya. Kiri, kanan, atas, bawah. Terus aku kasih misalkan 20 aja. 20 pixel jaraknya. Kiri, kanan, atas, bawah. Dan di paling ujung jangan lupa tambahin koma. Karena kan kita punya 2 atribut disini ya. Atribut margin dan juga atribut child. Pemisahnya itu adalah koma. Gitu. Jadi jangan lupa tambahin koma. Kalau nggak pakai koma dia bakal error. Kayak gitu ya. Oke. Sampai sini. Harusnya aman. Aku lanjut. Kalau dilihat di design. Kita akan memiliki 1 hint text disini ya. Yaitu username. Nah, berarti caranya sama yang kayak di PPT tadi. Yaitu di dalam text field disini. Aku enter. Di dalamnya. Aku enter. Terus aku tambahin 1 atribut namanya decoration. Itu ya. Aku tambahin decoration. Terus aku masukin input decoration. Nah, itu kan ada yang bingung nih. Tahu dari mana kalau decoration itu pakai input decoration. Kalau style itu pakai text style. Itu searching sih. Jadi, aku juga kadang nggak tahu juga ya. Ini harus masukin apa. Tapi teman-teman bisa lihat juga sih dari sini. Misalkan teman-teman ketik decoration. Disini kan kelihatan nih return type-nya. Atau yang dibutuhin apalah gitu. Yang dibutuhin itu class apa. Atau widget apa. Disini kan dibutuhinnya kan input decoration. Ya, berarti kita bisa pakai input decoration gitu. Begini. Gitu ya. Tapi ada juga sih kadang ada bingung juga. Ya, searching di internet sih. Kalau ada yang bingung. Gitu. Oke. Jadi di dalam text field tambahin 1 atribut decoration. Terus kita masukin widget input decoration kita. Terus kita buat satu property namanya hint text. Dan kita masukin aja text-nya apa. Username. Kayak gini. Untuk Dart bebas ya. Mau pakai petik 1, petik 2 itu bebas. Jadi kayak javascript. Gitu. Yang penting satu pasang aja. Kalau udah pakai petik 1, ya petik 1. Kalau pakai petik 2, ya petik 2. Gitu. Oke ya. Sampai sini. Mari kita coba tes dulu apakah username kita udah benar atau belum. Kita balik ke atas. Ke login page. Di sini kan ada body ya. Di dalam scaffold itu ada body yang masih merah-merah nih. Nah di dalam body kita coba masukin username text field. Buka kurung, tetap kurung kayak gini. Oke ya. Kita mau ngetes username text field kita itu bentuknya kayak gimana. Kalau udah, teman-teman bisa save. Dan teman-teman bisa ngeliat ya di layar HP. Di sini tuh error tampilannya ya. Nah kalau error, kita biasa ngeliat di debug console. Di bawah sini. Jadi, dia bakal ngeliat. The relevant error caused widget was my app. Nah. Kalau ada error yang sama kayak aku. Kayak gini. Ada error di my app. My app kan udah kita hapus ya di sini ya. Kemungkinan dia itu nyangkut. Gitu. Jadi, alangkah baiknya kalau kita stop dulu. Kita stop dulu ya. Tekan tombol yang di sini nih. Ada tombol stop. Tau lah ya. Terus, teman-teman coba run ulang. Run ulang, pencet F5. Atau di run, start debugging. Itu ya. Tunggu. Tunggu jalan. Harusnya nggak ada yang error ya sampai sini ya. Aman semua kan ya. Teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan juga. Iya. Drop aja. Langsung aja ya. Ngomong langsung. Kalau nggak aku bakal lanjut terus. Iya. Tempat saya kok putih semua ya. Putih semua? Iya. Udah tambahin ini belum? Udah. Udah ya. Oke. Kalau putih mungkin kalau mau diliatin agak susah ya. Paling untuk sementara. Coba copy paste ini dulu aja ya. Aku copy paste semua codingan ini. Terus aku coba paste di sini. Terus aku coba paste di sini. Coba di print aja ya. Di copy paste di project kamu. Oke. Karena takutnya nggak keburu sama-sama. Kepotong ya. Kepotong ya. Oh iya bener juga. Sampai image network. Sampai image ya. Image kan harusnya udah ya. Aku coba copy. Image-nya kepotong juga. Oh image kepotong. I see. Oke. Aku copy image. Aku copy ulang yang image. Ini udah begitu ya. Dan tidak bisa back. 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 Kita nggak ada back sih di sini ya. Back di mana tuh? Mungkin bisa dijelaskan lagi. Di sini nggak ada back. Enggak. Maksudnya kayak macet gitu loh. Macet. Oke. Kalau macet mungkin coba di stop dulu. Di sini kan ada logo stop ya. Oh iya. Tadi sudah bisa ya. Yang username-nya udah tampil ya. Oh udah tampil. Oke. Siap-siap. Berarti udah ya. Harusnya udah aman semua berarti ya. Oke. 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 Aku lanjut berarti ya. Untuk username. Kan sudah kayak gini ya. Nah. Tampilannya kan kayak gini ya. Cuma garis doang. Sedangkan kalau di design kita tuh kan. Dia bentuknya ada kotak tuh kayak border gitu ya. Nah. Kita bisa tambahin di dalam username text field ini. Nah. Di hint text kita tambahin koma. Terus kita tambahin suatu atribut baru namanya adalah enabled border. Di sini ya. Nah. Di dalam enabled border kita tambahin suatu widget namanya outline. 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 Input border. Kayak gini. Outline input border. Nah. Sesuai namanya ya. Outline artinya garis di luar. Input border. Untuk di. Untuk inputan gitu ya. Border. Di dalamnya. Kita coba tambahin namanya itu adalah border side. Ini ya. Border side. Tidak aja bor. Nanti muncul border side. Gitu. Nah. Terus kita masukin widget lagi namanya itu border side. Border side. Kayak gini. Buka kurung. Tutup kurung. Enter lagi. Gitu ya. Jadi di dalam outline input border. Ada border side. Terus di dalamnya kita baru kasih color. Colors.red. Kayak gini. Kayak gini ya. Kedua nya buat apa. Kalau outline input border itu kita mau ngebuat border yang di luar ya. Di outline. Di luarnya gitu. Terus border side nya itu kita kasih warna merah. Biar sesuai sama desain kita. Gitu. Kalau udah. Kita masih belum selesai. Kita harus koma lagi di bawah sini ya. Di sini kan ini untuk attribute enable border. Terus kita koma. Terus kita tambahin fokus border. Kita tambahin satu fokus border. Dan isinya itu sama persis. Kayak di enable border. Jadi kita bisa copy. Terus kita paste. Gini ya kira-kira ya. Jadi kita punya dua border nih. Enable sama fokus. Tujuannya buat apa. Ada dua. Jadi sebenernya di text field itu. Dia tuh memiliki dua kondisi. Yaitu kondisi ketika dia enggak di fokus. Atau ketika dia fokus. Nah maksudnya kayak gimana. Kalau aku balik lagi ke sini. Nah. Kalau dia pada awalnya kondisi si text field itu. Dia enggak terfokus ke text field. Kalau aku tekan text fieldnya. Dia kan bakal muncul keyboard ya. Nah ini artinya dia tuh lagi fokus. Fokusnya itu lagi ke text field. Gitu. Nah. Tujuannya aku kasih dua ini. Ada enable border dan fokus. Biar ketika dia fokus atau enggak. Bordernya tetap ada. Kayak gitu. Gitu ya. Kalau udah aku save. Nah nanti dia tampilannya udah sesuai. Sama kayak yang ada di site ppt. Gitu ya. Tambahin enable border. Tambahin fokus border. Terus masukin outline input border. Gitu ya. Mungkin kalau ada yang ketinggalan aku copy lagi aja. Salah satunya aja ya. Aku copy fokus border. Terus aku masukin ke Google Meet. Kalau ada yang ketinggalan. Gitu ya. Oke. Berarti kita udah berhasil ngebuat username text field. Sekarang kita lanjut untuk ngerjain password. Password text field. Iya. Ada. Iya. Ada trouble tuh kayaknya. Ada trouble. Dari Dani. Ada trouble di MyMap. Nah. Iya sama. Jadi. Itu yang error aku tadi. Jadi. Bisa di. Stop. Di stop dulu. Projectnya. Di sini ya. Ada stop. Terus coba dijalanin ulang. Karena dia kayaknya enggak ke. Kayaknya dia nyangkut deh. Sama kayak aku tadi. Jadi. Di stop. Terus coba dijalanin ulang ya. Oke. Di facecode. Tiap nge-save atributnya gabung. Jadi satu line. Tiap nge-save atributnya gabung jadi satu line. Iya. Jadi memang terkadang. Ada yang dia tuh jadi satu line sih. Kalau temen-temen mau. Papiin. Itu sebenernya ada. Ada apa tuh namanya. Shortcutnya ya. Shortcutnya tuh kalau enggak salah. Command shift F. Eh. Apa ya. Control shift F. Apa ya. Ini aku lupa. Nah. Apa yang aku tekan tadi. Oh iya. Alt shift F. Ya. Alt shift F. Bener. Itu untuk ngerapiin. Ya. Jadinya kayak gini sih. Jadi satu line ya. Karena kalau memang atributnya cuma satu line. Dia tuh ngebuatnya jadi satu gitu. Kalau misalkan enggak rapi. Bisa pakai itu ya. Alt shift F. Itu. Ya enggak masalah lah. Ya. Oke ya. Kalau gitu. Aku lanjut. Untuk password. Aku bisa copy paste lagi aja. Ini semua yang di username text field. Aku copy. Terus aku paste di bawah. Nah. Dan kita ubah-ubah aja nih namanya. Kayak username text field. Aku ubah. Aku hapus nih jadi password text field. Kan nama classnya aku ubah jadi password text field. Terus di bagian hint text. Terus di bagian hint text di bagian dalam sini. Aku juga ubah menjadi password. Biar placeholder nya sesuai ya. Jadi password. Kayak gini. Nah. Paling ada satu yang harus kita tambahin disini yaitu nge-hide text nya itu ya. Jadi kan kalau input password kan text nya itu jadi bulet-bulet gitu. Biar dihide enggak keliatan. Nah itu kita bisa pakai satu atribut di dalam text field ya. Di dalam text field. Di atas decoration. Itu enter. kita pakai namanya obscure text. Ketik aja obs. Nanti dia bakal muncul obscure text. Terus kita buat true. Artinya text kita itu udah dilindungi ya. Di apa tuh. Di hide. Itu sih. Jadi aku cuma tambahin ini. Terus aku ganti password namanya username text field jadi password text field. Hint text dari username aku ubah jadi password. Itu aja sih. Dan aku tambahin obscure text true. Di atribut text field. Gitu ya. Oke oke oke. Kalau cara pakai border radius gimana ya. Mengingat waktu. Mohon maaf. Jadi kayaknya kita enggak bakal sempat pakai. Aku enggak bakal dirasain border. Tapi sama sih. Jadi kita tinggal tambahin atribut aja di dalam sini. Border. Border radius. Gitu. Mungkin bisa searching sendiri kali ya Mas Fikrik. Takutnya enggak keburu sih. Mengingat. Ya mungkin bisa. Bisa cekin documentationnya Flutter. Yes. Bisa ada di sana. Caranya kira-kira nih kayak gini sih. Kayak border side. Terus kita tambahin border radius gitu. Oke ya. Oke. Kita lanjut. Berarti kita udah berhasil membuat tiga komponen yaitu image, username, dan juga password. Sekarang kita buat tombol. Tombol login. Gitu ya. Berarti di bawah kelas password text field aku buat kelas baru yaitu login button. Login button aku extends stateless widget. Terus sama ya. Kita harus override satu metode namanya build. Kalau udah kayak gini kita tinggal buat button-nya. Nah kalau di sini kita juga kalau bisa pakai container lagi ya. Jadi kalau misalkan kita mau set margin itu lebih gampang. Jadi kita return container buka kurung tutup kurung titik koma. Jangan lupa. Terus di tengah-tengah container kita enter. Terus kita masukin child yaitu raise button. Raise button gitu ya. Ada banyak sih ada flat button juga. Tapi flat button itu dia nggak timbul gitu button-nya. Jadi nggak kelihatan kayak button. Jadi aku lebih suka pakai raise button. Ya. Kayak gini raise button. Nah kalau dilihat ketika kita implement raise button dia tuh ada kuning-kuning nih warning. warning-nya itu adalah kita itu ini ada the parameter on press is required. Jadi kita harus masukin satu atribut namanya on press. On preset gini ya. Itu adalah suatu properti wajib yang harus dimiliki oleh raise button ini. Gitu kalau udah kita buat function aja di sini kayak gini. Jadi di kanannya on press kita buka kurung tutup kurung. Terus kita buat kayak gini function. Ini namanya anonymous function. Jadi dia function tapi nggak ada nama. Biasakan ada nama nih misalkan nama print hello world gitu ya. Nah ini nggak ada nama gitu. Jadi anonymous function. Kalau udah kita biarin aja ini do something here. Do something here. Allow to to ditekan. Nah kita abaikan dulu. Terus kalau udah di on press kita jangan lupa koma ya. Kita tambahin atribut baru yaitu child. Dan kita masukin text namanya login. Isi textnya login maksudnya kayak gini. Eh typo ya. Login buttonnya aku typo. Jadi login button. Terus masukin di dalam list button itu tambahin child. Dia nyerima text login kayak gini. Aku copy aja bagi kalau ada yang ketinggalan. Untuk best practice membuat suatu custom widget text field. Ini lebih bagus username dan passwordnya dijadikan satu kelas. Atau dibagi jadi dua kayak kakak sekarang. Dibagi jadi dua. Karena dia memiliki tugasnya yang berbeda-beda gitu. Kalau digabung jadi satu. Nanti dia tuh anggapannya itu satu instance. Gitu ya. Jadi lebih baik diubah aja sih. Dipisahin. Gitu. Biar lebih gampang juga kalau ada developer lain yang ngoding. Ya dia juga ngerti. Oh ini untuk khusus password. Ini untuk username gitu. Daripada kita masukin parameter kan kayak. Is password true. Baru kita masukin obsecure textnya true gitu kan. Nah itu kan jadinya kotor nanti. Kalau semakin ribet bisnis logicnya. Jadi mending dipisah sih kelasnya ya. Begitu. Terus ya sama-sama. Kayak itu textnya dimasukin child. Yang beda. Child yang beda kenapa? Sorry. Yang ini ya maksudnya ya. Child text. Textnya dimasukin. Iya. Beda. Maksudnya bedanya. Deprecated. Iya. Gak masalah kalau deprecated. Untuk sementara gak apa-apa sih. Masukin chatnya itu text. Biar di dalam raise button ini. Dia itu ada text. Kita text login gitu. Kalau kita gak buat child kayak gini. Textnya gak bakal ketampil. Gitu. Jadi cuma tombol kosong doang. Gitu. Kalau deprecated gak apa-apa ya. Untuk belajar aja nih. Oke aku lanjut ya. Aku lanjut. Kalau kita lihat desainnya lagi. Ini kan tombolnya itu warna merah ya. Tombolnya warna merah. Jadi kita bisa tambahin satu atribut di dalam raise button. Aku buatnya di atas onpress aja ya. Yaitu color. Aku kasih colors.red. Jadi dia warnanya merah. Background. Merah. Gitu ya. Dan kalau dilihat lagi. Ini kan textnya itu warna putih ya. Nah berarti kita bisa tambahin atribut style di textnya. Jadi dalam text setelah string login ini. Kita koma. Style. Titik 2. Kita masukin text style. Kita masukin text style. Buka kurung tutup kurung kayak gini. Kalau udah di dalam text style nya kita masukin color. Color swipe. Biar tombolnya jadi warna. Eh tombol. Textnya jadi warna putih. Gitu. Gitu ya. Oke sedikit lagi kita selesai. Oke. Untuk page 1. Page 2 nya gampang sih. Bisa cepat. Login button udah kelar. Kita lanjut ke paling bawah ini ya. Footer. Yaitu footer text. Nah bagi yang udah familiar cara ngoding-ngoding nya bisa langsung cepat berarti ya. Kita ke bawah class login button. Kita buat class baru. Namanya adalah footer text. Extends. Stateless widget. Create. Terus jangan lupa kita off-write method build nya ya. Dengan cara ctrl titik create one missing off-write. Gitu. Kalau udah di dalam build nya. Kita buat text biasa aja sih di sini. Jangan lupa kita pakai container lagi ya. Kita bungkus si text nya itu dalam container. Jangan lupa titik koma paling belakang. Kayak gini. Terus kita masukin child yaitu sebuah text. Dan isinya adalah made by nama kalian. Misalkan di sini Jonathan. Kayak gitu. Jadi di dalam puter text ini ada container. Di dalamnya ada text kita ya. Gitu. Kalau udah tinggal kita kasih warna sebenernya. Kan kalau teman-teman lihat di sini kan warnanya itu agak grey gitu ya. Nah kita tambahin lagi aja text style. Sama persis kayak yang di atas. Boleh copy paste. Boleh ketik sendiri. Aku ketik lagi style. Text style. Terus aku kasih color. Yaitu colors.grey. Udah gini ya. Oke. Harusnya komponen untuk halaman utama kita udah jadi. Semuanya ya. Ini aku copy lagi aja. Kalau bagian yang mau. Kalau ada yang ketinggalan. Bentar. Footer text aku copy. Masukin ke ini lagi ya. Oke waktu kita tinggal setengah jam ya. Sempat sih harusnya. Sempat-sempat. Ini udah selesai halaman 1. Halaman 2 lebih cepat sih. Oke ya teman-teman. Kita udah selesai membuat komponen-komponen. Izin bertanya untuk menampilkan username dan password. Field body-nya gimana. Oke. Ini akan kita lakukan sekarang. Gitu ya. Akan kita lakukan sekarang. Gimana cara nampilin widget-widget kita ya. Jadi kita balik lagi ke paling atas. Ke login page. Ini aku rapiin ya. Aku nggak terlalu senang pakai satu garis kayak gini. Jadi aku enter-enterin lagi. Kalau teman-teman ada yang terjebak mohon maaf ya. Jadinya harus dirapiin dulu. Kayak gini. Ini. Jadi kita balik ke login page. Terus kita ada material app. Save area. Scale fold. Terus baru di dalam body-nya ini baru widget-widget kita nanti ya. Gitu. Ini boleh aku hapus dulu. Nah di dalam body kita harus pakai apa? Kalau teman-teman lihat di page 1 itu kan widget-nya itu ditampilin secara vertikal. Dari atas ke bawah. Dari image dulu. Terus username, password, tombol, sama footer. Gitu ya. Berarti kita bisa menggunakan widget yang namanya column. Gitu. Berarti kita balik lagi ke codingan kita. Di dalam scaffold, body. Kita buat satu column. Kayak gini. Terus kita tambahin atribut namanya children. Kayak gini. Ini yang aku tambahin ya. Kita tambahin column. Terus kita tambahin children. Biar dia bisa menerima banyak widget. Yang nantinya akan ditampilkan secara vertikal. Dari atas ke bawah. Kalau udah kita langsung masukin aja ke dalam children-nya ini. Urutan ya. Misalkan dari pertama itu adalah pokeball image. Koma. Enter. Masukin lagi username text field. Username text field. Koma. Masukin lagi password. Urutin aja. Togin button. Koma lagi. Terus terakhir adalah footer text. Selesai. Jadi ini yang aku tambahin. Gitu ya. Column. Dalamnya ada children. Terus kita masukin aja. Widget-widget kita yang udah kita buat. Inilah tujuannya mengapa aku buat widget-nya dulu. Biar nanti kita tinggal pake-pake aja. Gitu. Biar kita nggak bolak-balik. Biar lebih gampang. Gitu ya. Kalau udah boleh kita langsung coba demo-in. Kita coba lihat dulu ya. Kita coba save. Nanti tampilannya bakal kayak gini. Ya. Secara struktur udah bener. Jadi urutannya udah bener. Tapi ya memang agak beda ya. Kayak margin-nya masih belum disesuaikan. Terus juga footer-nya masih ada di atas sini. Gitu ya. Image-nya belum dibenerin. Kita benerin satu-satu. Sekarang kita coba benerin dulu image-nya ini ya. Gambarnya ini. Kita coba kecilin height sama width. Untuk itu kita balik ke pokeball image disini. Kedalam kelas pokeball image. Terus di belakang link-nya ini. Kita kasih koma. Kita mau tambahin atribut baru. Gitu ya. Jadi ada link. Terus kita kasih koma. Terus kita tambahin atribut width namanya. Width aku kasih misalkan 60 pixel. Dan aku kasih height. Itu juga 60 pixel. Kayak gini. Jadi aku tambahin dua ini nih. Jangan lupa koma ya. Di paling ujung ini ya. Gitu. Kalau udah coba di save aja. Aku tambahin width sama height. 60. Save. Nah dia jadinya udah sesuai lah ya. Udah cukup sesuai sama yang di powerpoint. Gitu ya. Oke. Kita lanjut. Harusnya nggak ada yang ketinggalan nggak ya. Tambahin width sama height dong ya. Kita lanjut lagi ke password. Kalau password ini kan jaraknya cukup jauh ya. Antara username sama password. Karena kenapa? Karena di username. Kalau teman-teman ingat. Kita taruh marginnya itu kiri kanan atas bawah. Jadi kiri 20. Atas 20. Kanan 20. Bawah 20. Di password. Kita juga kasih 20 juga untuk semua sisinya. Jadi sini 20. 20. 20. 20. Jadi jarak antara dua ini. Jarak antara username dan password. Itu 40 piksel totalnya. Karena dari username 20. Dari password juga 20. Gitu. Untuk itu kita coba ilangin aja. Si margin topnya dari si password. Gitu ya. Jadi kita ilangin. Jadi kita maunya cuma kiri. Atas tanan. Gitu. Caranya gimana? Kita balik ke password text field. Ke class password text field. Di situ kan ada margin ya. margin. It's in set. Dot all. Ini teman-teman hapus. All sampai belakang. Jangan komanya ya. Dari all sampai belakang hapus. Tapi jangan koma. Terus teman-teman. Dot only. Nah sesuai dengan namanya ya. Dot only ini berarti only. Hanya untuk bagian-bagian tertentu. Karena kita mau kasihnya itu untuk kiri kanan dan bawah. Berarti kita bisa masukin atributnya left itu 20.0. Right itu 20.0 juga. Dan bottom. Yaitu 20.0. Kayak gini. Jadi kita nggak pakai all. Kita ganti jadi only. Terus kita spesifikin. Kirinya 20. Kanan 20. Bottom juga 20. Gitu. Jadi atasnya dia nggak ada. Atasnya 0. Dia anggapnya. Gitu ya. Kalau udah. Harusnya udah lah ya. Ada yang belum deh. Alasan pakai .0. Nggak ada alasan sih. Nggak ada alasan sih. Jadi kalau mau 20 juga nggak apa-apa. Karena kan dia ngerimanya decimal ya. Nggak apa-apa sih. Nah jadinya itu kayak gini. Jadi yang tadi nggak ada alasan ya. Pakai .0 itu kebiasaan aja. Pakai .0. Jadi kira-kira kayak gini sih. Gitu ya. Terus ada satu hal lagi. Jadi kalau teman-teman lihat. Di sini. Footernya itu malah nempel sama login. Gitu ya. Nah kenapa kayak gitu. Ya karena kita. Sebenernya kalau pakai column. Dia itu. Jadinya itu. Dempet gitu loh. Jadi kalau abis image. Di bawahnya itu langsung persis username. Di bawahnya itu langsung password. Login. Langsung. Footer. Gitu. Jadi alasannya itu dia. Jadinya kayak gini. Cara dia pindahin ke bawah itu kayak gimana. Kita bisa memanfaatkan. Expand it. Gitu ya. Caranya gimana. Di sini. Di dalam. Kita balik lagi ya ke login page. Sorry. Kita balik lagi ke login page. Terus untuk widget-widget yang ini. Pokeball. Username. Password. Login. Itu kita cut dulu. Kita cut ya. Kita cut. Terus teman-teman buat expanded di sini. Expand it. Jangan lupa koma ya. Lupa koma. Terus di dalam expandednya kita buat chart. Oke. Di dalam chartnya kita buat column lagi. Nah inilah nested jadinya. Di dalam column bisa ada column lagi. Atau bahkan bisa ada row. Gitu ya. Terus tambahin lagi children. Baru kita paste. Yang kita katakan tadi di dalam sini. Jadi aku tambahin ini nih. Gitu ya. Aku copy aja. Aku paste di Google Meet. Jadi yang tadi. Aku itu row pakai expanded sama row pakai column. Intinya seperti itu sih. Aku coba copy dulu. Aku masukin. Ini. Ah boleh class passwordnya dipaste ke Google Meet boleh. Ini class passwordnya. Sebenarnya sama kayak username. Cuma bedanya aku tambahin obscure text doang. Ya class passwordnya udah. Dan kita balik lagi. Kayak gini ya. Jadi di dalam column. Itu ada dua nih expanded sama footer text. Terus dalam expanded ada column. Terus aku baru masukin ini. Gitu ya. Kalau kita lihat hasilnya. Kalau kita save hasilnya bakal kayak gini nih. Kelihatan gak? Jadinya itu dia terpisah. Ini tuh expanded. Dari atas sampai bawah. Ini expanded. Terus textnya itu cuma disini doang. Kecil. Gitu ya. Karena dia bakal memakan semua space yang kosong. Gitu. Jadinya disini expanded nih sampai bawah. Gitu ya. Oke. Sedikit lagi. Terus bagian bawahnya ini. Ini kan terlalu itu ya. Terlalu terlalu bawah ya. Kita bisa kasih margin. Kita bisa kasih margin biar dia itu agak di tengah-tengah sedikit. Gitu. Maka dari itu kita coba ke footer text. Kita ke classnya si footer text. Terus dalam container kita coba tambahin margin. Nah inilah tujuannya mengapa aku udah bungkus dia dalam container. Biar kita kalau mau tambahin margin bisa lebih gampang. Gitu ya. Kita kasih aja margin at hinsets all. Itu 20,0. Atau 20 juga boleh. Gak ada alasan khusus sih. Kebiasaan aja. Gitu ya. Udah di save. Nah dia jadinya ada jarak sedikit antara tulisannya dengan bagian bawah. Bagian bawah device. Gitu. Dikasih margin. Oke ya. Sampai sini. Sedikit lagi. Kita tinggal benerin si expandednya. Expandednya ini kan berada di atas ya. Harusnya kan berada di tengah nih dia. Nah gimana cara ngebuat di tengah itu kita gak pakai center di sini ya. Karena ada empat nih yang harus dibuat center nih. Di dalam kolom pula. Jadi kita bisa memanfaatkan satu atribut di dalam kolom. Kolom yang di sini ya. Yang di nomor dua. Yang di paling dalam. Itu kita tambahin namanya main axis alignment. Main axis alignment. Terus kita masukin value-nya adalah main axis alignment juga. Dot center. Main axis alignment. Dot center. Kayak gini. Jadi aku tambahin ini. Biar dia itu ada di tengah. Nah. Mengapa tau dari mana kalau dia itu ada di tengah nantinya? Kalau teman-teman lihat di sini kan namanya itu main axis ya. Main axis. Jadi sumbu utama. Sumbu utama kalau di kolom itu kan dari atas ke bawah. Sumbunya itu vertical. Nah. Dari vertical ini dia itu mengambil tengahnya. Ya berarti di tengah-tengah sini. Gitu ya. Kalau kita save. Nah dia itu jadinya di tengah. Gitu ya. Itulah mengapa pakai main. Karena ada satu lagi namanya itu cross axis. Cross axis alignment ini itu yang kebalikannya. Gitu. Itu untuk kebalikannya. Jadi kayak gini nih. Kan sumbu utamanya itu vertical ya. Kalau cross berarti dia itu horizontal. Nah kalau aku kasih cross axis alignmentnya itu n. Berarti yang paling ujung ya n. Nah dia itu jadinya ke kanan. Atau misalkan kalau aku kasih start. Kalau aku save. Nah dia jadinya dia ke kiri. Atau misalkan kalau aku kasih center juga. Dia jadinya benar-benar di tengah. Atau aku nggak kasih juga di tengah sih. Gitu ya. Kira-kira. Itu tujuannya pakai main axis. Jadi segala hal yang ada di kolom. Itu bisa diatur. Kiri semua. Kanan semua. Atau di tengah. Gitu. Dan untuk layouting page pertama kita udah selesai. Yay. Udah selesai. Untuk layoutnya doang tapi ya. Tapi untuk behaviornya itu belum kayak. Misalkan kortombologin ini ditekan. Dia belum validasi. Terus juga belum pindah halaman. Nah sekarang kita tinggal modding dikit sih. Untuk halaman satunya. Sampai sini. Asik. Ya. Mas Fikri boleh. Pertanyaannya. Kalau keluar keyboard ada tulisan. Ah. Tulisan. Tulisan apa ya. Di atas keyboard. Kalau keluar keyboard ada tulisan di atas keyboard. Maksud. Maksudnya apa ya. Oh. Bottom overflow ya. Nah itu biasanya kalau teman-teman. Dia tuh cuma ngediain. Satu. Widget itu cuma. Misalkan. Unplash 10 pixel. Tapi. Kita itu. Apa tuh namanya. Widget yang ada di dalamnya itu bahkan melebihi 100 pixel gitu. Jadi. Jadinya dia tuh overflow. Tujuannya gimana ya. Kita bisa pakai expanded sih. Untuk ngatasin hal itu. Expanded atau fleksibel. Kalau. Tapi harusnya di case ini enggak kan ya. Di aplikasi kita buat ini kan harusnya enggak. Enggak. Bottom overflow ya. Ada yang bottom overflow enggak. Harusnya enggak ada ya. Ya paling gitu sih mas. Untuk. Cara ngatasin bottom overflow. Kalau ada landscape. Plus keyboard. Oh. Itu mungkin kita pasti lain waktu aja kali ya. Soalnya. Di sini kita coba yang. Portrait dulu. Karena waktunya juga. Terbatas ya. Kalau mau di handle semua. Harusnya enggak cukup sih waktunya. Cara bikin password enggak kelihatan huruf. Itu kita bisa pakai ini ya. Di dalam password text field. Itu kita tambahin obscure text. Di dalam text field. Cari aja di. Comment yang Google Meet. Harusnya aku udah copy sih. Password text fieldnya. Jadi aku tambahin di dalam text field. Yaitu obscure text true. Itu buat nge-hide. Passwordnya. Gitu. Aku lanjut dulu ya. Teman-teman semua. Karena waktunya sudah semakin menipis. Jadi. Aku ke button. Sekarang kita tinggal melengkapi ini ya. Ke login button. Yaitu ada on press. Di sini. Nah. On press ini. Kita bakal melakukan validasi. Apakah username nya itu sama dengan admin. Dan juga password nya sama dengan admin. Gitu ya. Kalau sama-sama admin. Baru dia pindah halaman. Gitu. Nah. Nah. Cara dapetin username nya itu gimana dari text field. Kita itu harus pakai yang namanya controller. Gitu ya. Jadi kita balik lagi ke username text field. Kita coba tambahin satu property namanya static di sini ya. Di luar. Di atas function build. Kita tambahin property dari kelas ini ya. Property dari kelas ini. Static namanya itu text editing controller. Editing controller. Terus kita kasih nama aja misalkan username controller. Sama dengan text editing controller. Kayak gini. Jadi aku tambahin controller. Controller ini tujuannya itu untuk menyimpan data text yang diisi oleh user. Gitu ya. Jadi misalkan user isi admin nanti bakal kesave di dalam controller ini. Gitu. Itu tujuannya. Nanti kita bakal akses dia untuk dapetin inputan user. Nah. Kalau udah kita buat text editing controller. Dengan namanya ini ya. Underscore username controller. Di dalam text field. Di sini. Di atas decoration. Kita tambahin atribut namanya controller. Terus kita parsing controller kita. Yaitu username controller. Kayak gini. Gitu ya. Jadi aku tambahin. Aku ulangi. Aku buat static. Agar dia itu bisa diakses tanpa kita. Tanpa instansnya. Tanpa objeknya. Jadi kita bisa akses dari kelas. Doang. Sebuah text editing controller. Namanya username controller. Terus kita attach dia di dalam text field. Dengan atribut controller. Terus kita parsing aja. Itunya. Controllernya. Dan kita buat hal yang sama. Untuk di password. Jadi kita balik ke password. Sama persis. Kita buat static. Tadi namanya. Text editing controller. Text editing controller. Namanya password controller. Sorry. Bukan username controller. Tapi password controller. Controller. Sama dengan. Text editing controller. Kayak gini ya. Terus kita juga attach dia di dalam text field. Kita masukin controller. Titik dua. Underscore password controller. Kayak gini. Oke. Kita udah attach controllernya. Sekarang. Di login button. Kita tinggal akses si controllernya itu. Buat dapetin. Username sama password. Di dalam on press. Di sini ya. Di dalam button. Login button. Ada on press. Di dalamnya. Kita buat string. Name. Username maksudnya. Username. Sama dengan. Dan. Nah. Kita akses nih controllernya. Dengan cara. Username. Text field. Nama kelasnya. Dot. Username controller. Dot. Sertai. Ini untuk dapetin. Apa yang di input user. Di dalam. Username text field. Gitu. Username text field. Gak pake. Buka kurung. Tutup kurung ya. Cuma kelasnya doang. Dot. Controllernya. Dot. Lakukan hal yang sama. Untuk passwordnya juga. Sama persis. Tapi pakenya password. Text field. Yaitu. Pake controllernya. Juga password controller. Dot. Sertai. Gini ya. Jadi. Kita udah dapetin. Textnya. Kita simpen dia. Di dalam variable. Namanya username. Dan password. Terus kita validasi aja deh. If. Username. Dot. Nggak usah. Username sama dengan. Sama dengan. Admin. Dan password. Sama dengan. Sama dengan. Admin. Disini kita bisa bandingin sering dengan menggunakan sama dengan ya. Nggak kayak di java harus pake equals. Pake sama dengan juga bisa. Nah disini kalau ternyata benar. Username kita yang kita input adalah admin. Dan juga password yang di input adalah admin. Kita baru navigate. To. Homepage ya namanya. Homepage. Kita sebuah aja homepage gitu. Tapi kalau enggak. Ya dia nggak bakal pindah. Gitu ya. Kira-kira kayak gitu sih. Oke. Itu doang yang aku tambahin. Di dalam onpress. Mungkin aku copy paste lagi. Kalau ada yang. Ketinggalan. Di dalam onpress login button ya. Sekarang kita coba buat halaman baru. 12 menit. Cukup sih. Nah kita coba buat halaman baru. Dengan cara di paling kiri project. Teman-teman klik yang ini ya. Untuk melihat explorer. File explorer. Terus delete. Terus teman-teman klik kanan. Buat new file. Namanya adalah home.dat. Gini. Home.dat gini ya. Oke. Kalau udah sama caranya kayak tadi. Kita import dulu. Kita import flutter. Slash material.dat. Kayak gini. Biar kita bisa pakai material. Terus kita buat satu class. Langsung aja. Karena kita nggak perlu buat void main lagi ya. Kalau di main.dat ini kan kita perlu buat void main. Disini kita nggak perlu buat. Karena ya udah. Entry point nya udah disana. Ini bukan entry point gitu. Kita langsung aja buat class. Home page. Sama extend stateless widget. Jadi yang udah bisa langsung. Langsung aja. Terus kita override satu method build. Klik build disini. Dan kita harus pakai tiga widget utama kita tadi itu ya. Yang material. Save area. Scale for. Langsung buat aja. Di dalam sini. Yaitu material dulu. Material app. Di dalamnya ada home. Terus ada save area. Terus ada child. Kita masukin scale for. Scale for. Kayak gini. Terus body nya kosong dulu. Jangan lupa titik koma. Kayak gini ya. Mungkin aku copy dulu aja sih. Aku copy. Nanti untuk recording di share. Nah. Mungkin. Mas Mario. Ada record. Atau. Nanti di share di YouTube guys. Asik. Jadi kalau kalian mau review. Silahkan. Nah. Berarti. Kalau gitu. Mungkin bisa di review nanti ya. Mungkin aku agak lebih cepat aja kali ya. Untuk sesi kali ini. Oke. Kita udah buat. Homepage nya. Nah. Kita udah bisa langsung. Panggil ya. Di main.dark. Kita balik lagi ke. Main.dark. Di paling bawah. Di login button sini. Ini kan ada navigate ya. Ada navigate to homepage. Apabila username kita itu sama dengan admin. Dan juga password sama dengan admin. Cara navigasinya. Kita bisa pakai. Navigation. Begini. Dot. Bukan navigation. Navigate. Atau apa ya. Aku juga lupa sih. Navigate. 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 Aku lupa ya. Kita bisa pakai. Namanya itu adalah. katanya navigator tuh kak navigator ya navigator thank you thank you ya mas Kauki ya by the way disertainya gak apa navigator.pushreplacement ya kita pakai pushreplacement ini maksudnya itu ketika kita udah pindah page ke homepage, nanti si login page ini bakal kebuang gitu, berarti yang ikuti ini cukup, itu ya banyak yang udah pernah nyebabu factor ya menarik kita lanjut aja ya navigator.pushreplacement disini terus parameternya pertama itu konteks, yang kedua itu kita buat material page route ini ya, kita pakai material page route terus di dalamnya dia menerima satu builder disini nah buildernya itu kita masukin function yang berparameter konteks dan juga konteks doang sih kalau gak salah gini ya konteks doang terus kita buat tanda panah kayak gini itu sama aja kayak gini sih kalau tanda panah itu ya sama kayak gini tapi dia cuma cuma terima satu doang itu kita masukin homepage gini ya gak apa-apa kalau merah karena kita belum import jadi kira-kira kayak gini untuk navigasinya kita panggil navigator .pushreplacement biar ketika udah pindah loginnya itu gak bakal bisa dikunjungi lagi terus kita pakai material page route dia menerima satu builder yaitu kita masukin kita mau pindahnya kemana ke homepage kalau merah teman-teman klik aja terus tekan tombol control titik terus pilih import library home.dat gitu ya itu merahnya karena belum diimport sih gitu nah harusnya halaman login halaman login ini main daughter ini gak bakal kita sentuh lagi kita cobain aja ya kita coba save terus kita coba isi misalkan username-nya aku si admin tapi posonnya aku si admin tambah n1 jadinya kan salah ya kalau udah coba aku pencet login nah harusnya dia gak bakal pindah karena ada validasi tapi misalkan kalau aku isinya admin aku pencet tombol login dia juga gak bakal pindah karena home.dat kita masih error disini ya masih error ya kita coba buat text aja nih disini ini gak usah diikutin ya ini aku ajak kita cuma mau ngetes pencet login nah baru dia kepindah ke halaman home gitu ya gitu sih oke sampai sini langsung lanjut aja waktunya 6 menit sih mungkin mas Mario boleh minta extend waktu sedikit gak kayak 10 menit santai-santai gak apa-apa ya sorry ya teman-teman ya aku minta extend sedikit ya untuk menyelesaian ini tinggal dikit lagi paling kita langsung aja kalau teman-teman lihat disini kita tinggal dikit lagi kita tinggal tambahin suatu text disini dan kita tambahin list view disini cuma 2 komponen itu doang nah kita langsung aja ya di home.dark disini aku tambahin suatu kelas baru namanya adalah ngeblank title title text gitu ya title text atau apapun bebas lah gak apa-apa title text extend stateless widget terus jangan lupa override satu method build disini dan kita masukin ya return aku bungkus lagi pakai container biar dia itu kita bisa atur marginnya ya terus baru aku masukin text nah yaitu aku masukin textnya itu pokemon list pokemon list gitu kayak gini jangan lupa titik koma paling ujung kayak gini ya kalau udah kita kasih style kalau teman-teman lihat disini dia kan textnya cukup gede ya dan juga bold nah kita bisa kasih dia style di ujung pakai text style lagi sama persis kayak sebelumnya terus kita kasih dia font size font size mungkin aku kasih 20,0 aja koma terus aku kasih font font weight ya font weight dot bold font weight dot bold kayak gini mungkin aku enter aja sih biar lebih gampang kayak gini ya kira-kira jadi ada text pokemon list terus aku kasih style text style kasih font size-nya 20 terus font weight-nya itu bold gitu kalau udah aku coba masukin title text aku di dalam homepage title text di dalam homepage ini dan aku save terus aku coba lihat hasilnya ya kurang lebih udah mirip lah ya udah cukup gede dan juga tebal kayak gini itu udah selesai kita title-nya sekarang terakhir kita buat widget list view-nya ya berarti di bawah kelas title text sorry ya ini aku agak cepat aku buat kelas pokemon list kayak gini terus aku extends stateless widget kayak gini ya terus sama harus override satu method lagi build nah disini baru kita return namanya itu listview dot builder jadi agak beda disini ya listview dot builder nah dia langsung menerima satu attribute nih namanya item builder disini nah kalau udah paling kita harus buat satu kelas dulu satu kelas penampung gitu ya suatu value object yang bakal berisi data pokemon kita gitu jadi di atas kelas pokemon list ini kita buat kelas aja di file yang sama kalau bisa dibisa ya tapi aku buat di kelas yang sama aja biar gampang aku buat suatu kelas pokemon yang bakal menampung itu nama pokemonnya dan juga tipe dari pokemon itu gitu ya kayak fire water kalau yang tau pokemon terus kalau udah aku buat suatu constructor pokemon kayak gini buka gunung tutup kurung klik koma terus di dalamnya di dalam constructor ini aku buat buka kurung tutup kurung siku kayak gini isinya adalah this.name dan this.type ini adalah constructor name optional optional itu fiturnya dari basa dark jadi kita bisa kita bisa kayak gini nih ini sama aja kayak gini pokemon terus kita masukin string name string type terus this.name sama dengan name mungkin ada yang udah familiar sama yang kayak gini type sama dengan type kayak gini ya jadi ini sama sih cuma di dark bisa dibuat perpendek kayak gini dan untuk atributnya ini optional kayak gitu pakai yang ini aja nah kalau udah kita buat suatu list di dalam sini ya di pokemon list ini kita buat suatu list of pokemon sama itunya pokemon list sama dengan list pokemon kayak gini ini yang bakal nampung data kita yang bakal nampung data pokemon list kita ini ya pakai list list of pokemon gitu terus kalau udah teman-teman bisa masuk ke dalam build ini sebelum return kita add dulu pokemonnya add pokemon data gitu ya data dummy aja ya add pokemon data terus kita panggil pokemon list dot add nah terus kita buat suatu pokemon baru terus kita spesifikin atributnya name kita punya name nya itu misalkan bulbasaur atau bebas lah ya kalau misalkan bulbasaur bebas lah ini mau isi apapun juga masalah sih terus kita buatnya tiga aja deh charmander terus type nya itu adalah fire terus satu lagi square toll square toll tipenya adalah water begini jadi ketika build kita add dulu datanya data dummy begini ya nah kalau teman-teman lihat disini aku ada spesifikin ya namenya itu yang mana tag nya itu apa itu karena buka kurung tutup kurung ininya sih jadi kita harus spesifikin atributnya gitu nah kalau udah kita balik ke list view dot builder kita tambahin satu atribut dulu namanya item count nah dan kita passing pokemon list dot length jadi item count kita itu sebanyak data yang ada di dalam pokemon list ini gitu ya jadi cuma ada tiga kalau dalam konteks ini gitu terus yang terakhir di item builder kita buat function juga anonymous function disini dan dia itu menerima dua parameter fungsinya ini konteks dan juga index gitu ya index ini tujuannya biar kita bisa akses index ke data kita index ke 0 index ke 1 index ke 2 gitu pakai index gitu ya aku langsung cepat aja di item builder aku buat satu penampung objek pokemon sama dengan pokemon list terus aku akses indexnya pakai index gitu ya terus tinggal aku return list style begini jangan lupa titik koma di pen ujung list style-nya begini ya di dalam item builder terus di list style-nya aku panggil attribute title aku masukin text-nya itu adalah namanya yaitu pokemon.name dan koma di pen ujung aku masukin subtitle yaitu tipe-nya ya pokemon.type kayak gini oh sorry subtitle-nya itu kayak gini yang kecil semua ya subtitle-nya kecil semua bukan camel case oke sampai sini harusnya udah selesai sih tinggal kita susun aja pakai column gitu ya mungkin aku copy aja kali ya kalau ada yang ketinggalan atau mungkin nanti di record juga kan jadi bisa nonton gitu ya kira-kira kayak gitu terakhir tinggal kita import dari home ke main gimana dari home ke main kalau dari home kita gak perlu ke main sih yang perlunya dari main ke home oh iya maaf kebalik maksud saya ya jadi kita pakai ini aja ya tinggal ya kita tambahin import home.dark gitu tinggal tambahin satu line ini aja kay gitu ya balik lagi ke home.dark udah lebih 3 menit sorry banget teman-teman ini tinggal dikit lagi santai-santai kita balik ke home page paling atas disini kan kita ada skyfall ada body masih title text ya nah kalau teman-teman lihat di di design kita itu kan ditampilnya secara vertikal ya saya pakai kolom juga jadi ada title terus di bawahnya itu ada list view-nya nah gitu kita bisa pakai kolom lagi sama persis kayak yang di main page ya kita bisa pakai kolom disini terus dia menerima children nah children-nya ini dia bakal isi yang pertama itu adalah title text itu text kita ya titlenya dan kedua kita itu isinya adalah pokemon list gini ya isinya pokemon list nah untuk pokemon list kita harus wrap dia pakai expanded gini ya kita gak boleh langsung taruh dia pokemon list gitu kita wrap pakai expanded biar dia gak ada overflow-overflow gitu lah biar gak error gitu ya jadi disarankan ya pakai expanded atau bisa juga pakai namanya flexible nah flexible ini mirip-mirip expanded tapi dia itu wrap content yang intinya seperti itulah kalau yang dia ini match parent jadi dia bakal melebar sebesar parent kalau flexible ini dia cuma nge-wrap atau ngebungkus si kontennya terus masukin baru kita masukin pokemon list kita di dalam sini gitu ya jadi aku yang tambahin ini column terus ada children aku masukin title text dan aku masukin yang kedua itu expanded pokemon list oke kita coba dulu kita save nah jadinya udah muncul kayak gini gitu ya kita adjust dikit kalau teman-teman lihat ini kan dia ditampilinnya di tengah ya kita mau si title-nya ini ditampilinnya di sebelah kiri gitu nah perlu diketahui lagi kayak tadi kolum itu kan main axis-nya itu kan vertical ya atas ke bawah nah kalau kita mau taruh dia itu di sebelah kiri di sini berarti kan itu horizontal tuh berarti kita pakai cross axis di kolumnya di sini kita pakai cross cross axis alignment kita passing cross axis alignment dot start artinya di sebelah kiri gitu ya start kiri kalau n kanan gitu terus kita save dia udah di sebelah kiri udah benar dan tinggal satu lagi yaitu kita tinggal kasih dia margin biar dia itu nggak terlalu ini ya nggak terlalu nempel nah di sini untung aku udah wrap dia pakai container jadi aku bisa kasih margin dengan mudah margin edgeinsets dot all aku kasih misalkan 20 jangan lupa koma ya karena aku ada karena ini sebagai pemisah sebagai pemisah antara satu atribut dengan atribut lainnya aku save jadi deh ini ya kira-kira gitu sih misalkan kalau teman-teman melihat ini nggak terlalu rata nih ya ya berarti ya atur aja sih misalkan ini jangan 20 tapi 18 ini udah kurang ya atur aja sih 17 deh jadinya lebih lebih itu ya lebih teratur gitu itu sih mungkin kalau aku refresh jadi di atas ini ya di sini di samping stop itu ada satu tombol untuk restart maksudnya bukan refresh restart ini dia bakal ngulang lagi dari awal dari login dari yang pertama kali di sini aku coba demoin lagi aku masukin admin terus aku passwordnya aku masukin admin n biar salah kalau aku login dia nggak bakal login itu teman-teman bisa tambahin error ya tambahin scaffold di bawah kalau aku hapus n nya berarti kan ini udah admin ya aku login dia bakal kepindah ke halaman baru dan kalau aku tekan tombol back dia nggak bakal balik ke login lagi tapi dia bakal ketutup aplikasinya gitu ya jadi itu gara-gara push replacement yang ada di bawah di sini push replacement jadi setelah navigasi si halaman ini bakal dibuang dari backstack gitu jadi halaman login nggak bakal ditampilin lagi ketika dia back gitu ya paling itu sih untuk hands-on nya ya aplikasi sederhana banget oke mantap supernya bikin ini nggak nggak begitu sulit ya paham konsep dari widgetnya terus paham paham layouting terus kalau misalnya ada kenapa-napa baca-baca dokumentasi juga bener bener banget kayak gitu sih mantap oke kalau gitu mungkin nih ada satu pertanyaan mungkin boleh kalau ada menanya satu boleh ya kalau yang mau nanya story ya agak cepat ya ini ya nggak apa-apa santai jadiin apk gimana asik nih kalau nggak salah ada komennya namanya itu flutter run atau lupa sih ada komennya sih tapi nanti dia bakal kesimpan di dalam folder salah satu folder ini nih ada folder build gitu nanti dia bakal kesimpan apk nya disitu kalau untuk cara generate yang ios nya itu aku kurang tahu sih karena belum pernah kalau android aku pernah tapi aku lupa komennya jadi tinggal buka terminal terus ketik aja komennya flutter run gitu atau flutter build lupa sih nanti dia langsung ke generate gitu sih oke mantap simple ya simple ya oke siap-siap thank you bikinnya aja yang susah oh iya ini baru diingetin buat teman-teman jangan lupa buat ngisi feedback form juga ini untuk ya supaya kita bisa improve dari waktu-waktu gitu itu linknya ada di kolom cek terima kasih oke kalau gitu nanti mungkin terakhir dari kak jonathan boleh share project folder nya kali ya nanti kita email peserta gitu oh paling ini aja kali ya kalau teman-teman mau yang project awal yang isinya widget-widget semua itu teman-teman bisa ke github aku jonathan darwin slash dhcugm dash flutter dash widget boleh-boleh tuh untuk project pokemon ini nanti aku juga bakal push ke sini ya dhcugm flutter pokemon app untuk yang pokemon app aku belum buat reponya jadi pasti nanti not found ditunggu aja mungkin ya abis ini aku bakal upload kalau untuk yang ini flutter widget itu udah ada jadi bisa langsung dilihat gitu sih oke mantap thank you kalau gitu thank you banget sekali lagi buat kak jonathan udah ngasih penjelasan yang mantep banget buat flutter semoga bisa jadi apa ya mantap lah pokoknya semoga bisa jadi apa ya jadi awal buat teman-teman belajar flutter sih gitu kalau gitu aku sebagai perwakilan dari DSUGM juga mewakili DSUB News ya sama kak jonathan juga mohon maaf kalau misalnya ada salah kata dan kurang lebihnya mohon maaf juga thank you banget udah join di workshop kali ini sampai jumpa di workshop selanjutnya bye-bye guys thank you semua thank you DSUB News DM bye-bye bye-bye